Lua Ping mengingat kembali pengenalan alkimia dalam pikirannya dan memiliki pemahaman yang mendalam. Tampaknya alkimia bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan banyaknya syarat dan batasan, cukup untuk memblokir banyak pembudidaya. Ada banyak alkemis tingkat rendah, tapi sangat sedikit alkemis tingkat tinggi. Ada pun alkemis surgawi yang paling dihormati, mereka sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Bahkan di seluruh alam kultivasi sejati, mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Di antara kondisi ini, saya tidak memiliki masalah dengan kekuatan inti sejati dan kekuatan indera spiritual saya. Saya juga memiliki bahan untuk alkimia. Satu-satunya yang hilang adalah tungku. Sepertinya saya masih perlu membeli tungku yang bagus jika saya punya kesempatan. Luoping menghitung dalam pikirannya. Sekarang semuanya sudah siap, dia hanya kekurangan angin timur. Karena tidak ada angin timur, dia hanya bisa mempertimbangkan alternatif lain. Selanjutnya, Luoping dengan hati-hati melihat metode spesifik alkimia. Meski hanya penjelasan dasar, namun tetap memberikan banyak manfaat bagi Luoping. Dia memiliki pemahaman penuh tentang pengendalian api, kapan harus menambahkan bahan alkimia ke dalam tungku, waktu pemurnian dan kondensasi, del. Setelah mempelajari alkimia, Luoping mengeluarkan teknik pemurnian untuk dipelajari. Itu mirip dengan alkimia. Ada banyak syarat untuk pemurnian, yang pada dasarnya mirip dengan alkimia. Namun, memurnikan senjata memerlukan susunan pengukiran, yang mengharuskan penyuling memiliki pemahaman sederhana tentang susunan. Sekalipun mereka tidak dapat mengukir susunan tingkat tinggi, mereka dapat mengukir beberapa susunan tingkat rendah. Bagi para penggarap, harta karun masih sangat berguna. Jika mereka memiliki senjata roh, mereka bahkan bisa melintasi alam dan bertarung dengan ahli yang hanya memiliki senjata berharga. Lagi pula, ada penguatan susunan dan mungkin roh senjata. Bahan yang digunakan untuk menyempurnakan alat sihir memiliki level yang relatif rendah. Secara umum, mereka tidak dapat menahan dukungan arai. Sangat sedikit orang yang bisa mengukir susunan pada mereka. Namun, alat sulap dengan susunan di dalamnya pada dasarnya dibuat oleh pemurni alat sulap tingkat tinggi. Secara umum, senjata berharga disempurnakan dengan material tingkat tinggi. Selain itu, jika seorang kultifator dapat menyempurnakan senjata berharga, hal itu menunjukkan bahwa apakah itu kekuatan kultifasi atau pemahaman tentang susunan, kultifator tersebut sangat kuat. Itu tidak berarti bahwa semakin banyak arai roh yang dimiliki suatu harta karun, semakin kuat pula harta karun itu. Kuncinya masih pada level arai roh dan harta karunnya. Saya tidak menyangka bisa menuliskan formasi pada harta karun. Sepertinya saya harus meluangkan waktu mempelajari formasi. Mengapa tiba-tiba saya merasa tidak punya cukup waktu? Setelah Luoping memperoleh 3000 langkah biduk surgawi, dia tidak punya banyak waktu untuk mempelajarinya secara detail. Namun, dia tidak pernah melupakan harta karun ini dan sesekali melihatnya. Terlebih lagi, dia pernah menggunakan formasi susunan dalam pertempuran dan cukup puas dengan formasi susunan tersebut. Dapat dikatakan bahwa 3000 langkah biduk surgawi mencakup hampir semua teknik pembentukan susunan di domain budidaya. Terlebih lagi, asal mula tiga langkah langit sangatlah istimewa. Itu diperoleh King Siu dari Istana Suci Yuan Yi. Meskipun Istana Suci Yuan Yi telah menghilang, Luoping masih mendengar tentang masa lalunya yang gemilang dari King Siu. Saat itu, Istana Suci Yuan Yi jelas merupakan sekte nomor satu di domain budidaya. Selain berkultivasi, para penggarap di sekte tersebut juga dapat mempraktikkan teknik jimat, teknik susunan, alat pemurnian, dan teknik alkimia. Keempat teknik tambahan ini adalah dasar dari Istana Suci Yuan Yi. Tidak peduli yang mana itu, ada pemurni abadi. Dapat dikatakan bahwa ia berdiri di puncak alkimia, susunan, dan jimat. Itu sepenuhnya mengendalikan sirkulasi pil, harta karun, susunan, dan jimat di domain budidaya. Formasi pelindung sekte Istana Suci Yuan Yi saja sudah cukup untuk meremehkan seluruh domain budidaya. Selain Pulau Abadi Bulu kuno, tidak ada formasi pelindung sekte-sekte lain yang bisa menandingi Istana Suci Yuan Yi. Namun, Pulau Abadi Bulu belum muncul di dunia selama jutaan tahun. Orang-orang di alam budidaya hanya mendapat kesan dari catatan kuno. Apakah itu masih ada atau tidak adalah sebuah pertanyaan, belum lagi susunan pelindung sektanya. Sebagai perbandingan, formasi pelindung sekte Istana Suci Yuan Yi memberikan pemahaman intuitif kepada orang-orang di wilayah budidaya. Dikatakan bahwa formasi pelindung sekte adalah kombinasi dari tiga susunan tingkat sembilan. Itu memiliki total sembilan ribu titik susunan. Tidak mungkin untuk menerobos. Setidaknya para penggarap tahap kenaikan besar dari domain budidaya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, ketika Istana Suci Yuan Yi dihancurkan, semua sekte mencurigai bahwa hal itu dilakukan oleh dewa dari domain abadi. Adapun alasannya, tidak ada yang tahu. Tidak heran jika Istana Suci asal pertama dapat menempati posisi sekte nomor satu di dunia. Meski begitu, tetap saja berakhir seperti ini. Mungkin, di mata para abadi di wilayah abadi, kita semua adalah semut. Luoping berkata dengan emosi. Bahkan sekte kuat seperti Istana Suci Yuan Yi akan menghadapi kehancuran, apalagi sekte kecil lainnya atau bahkan pembudidaya nakal. Namun, ini seharusnya menjadi kasus yang jarang terjadi. Masih banyak manfaat memiliki sekte yang kuat. Setidaknya ini jauh lebih aman, tidak seperti para penggarap nakal yang menghadapi ancaman kematian sepanjang hari. Untungnya, saya memiliki sekte kongming yang dapat diandalkan sekarang. Setidaknya saya memiliki jaminan. Namun, sekte kelas tiga seperti itu masih harus mendengarkan Istana Ungu yang dan tidak memiliki banyak kekuatan. Jika saya benar-benar ingin melakukannya memiliki hak untuk berbicara, saya masih harus menjadi sekte kelas satu. Hanya dengan begitu saya dapat benar-benar memanggil angin dan memanggil hujan. Saya sangat iri dengan sekte-sekte kelas satu itu. Saya tidak tahu bagaimana mereka didirikan. Huh, aku terlalu banyak berpikir lagi. Aku baru berada pada tahap awal dari ramuan emas. Lebih baik aku berkultivasi dengan keras. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan bisa bermimpi untuk mendirikan sebuah sekte jika aku kehilangan kekuatanku. Kehidupan Luoping menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan teknik alkimia dan pemurnian senjata. Dia sudah menghafal semua isi pikirannya. Hal berikutnya yang perlu dia lakukan adalah mencoba dan berlatih. Namun, dia hanya bisa mempelajari alkimia untuk saat ini. Lagipula, dia hanya punya bahan untuk alkimia. Sebelum berlatih, dia harus menemukan sesuatu terlebih dahulu. Luoping perlahan bangkit dan keluar kamar. Dia menemukan Zheng Qi dan berbicara sebentar. Kemudian dia meninggalkan puncak ke-10 dan pergi ke Serikat misi lagi. Ketika dia kembali, dia menyuruh Zheng Qi untuk tidak mengganggunya dan kemudian memasuki ruang rahasia sendirian. Ruang rahasia berada di belakang ruangan. Ada satu di setiap ruangan. Meski ruangannya tidak terlalu besar, itu cukup baginya untuk berlatih alkimia. Dengan jentikan tangannya, aliran cahaya terbang dan mendarat di ruang terbuka di depannya. Sebuah perkakas bundar muncul. Itu tampak seperti pembakar dupa dan tertutup rapat. Itu adalah tungku alkimia yang baru saja ditukarkan Luoping dari Serikat misi lagi. Dia awalnya ingin bertanya pada Zheng Qi apakah dia memiliki tungku, tetapi Zheng Qi hanyalah murid terdaftar. Bagaimana dia bisa memilikinya? Namun, dari Zheng Qi, dia mengetahui bahwa dia juga dapat menukarnya dengan satu di Serikat misi. Oleh karena itu, dia kembali ke Serikat misi dan menukarnya dengan tungku. Meskipun itu hanya tungku tingkat rendah, itu benar-benar menghabiskan poin kontribusi sekte Luoping. Namun, Luoping tidak merasakan sakit hati apapun. Poin kontribusi sekte digunakan untuk pertukaran. Kalau tidak, apa gunanya? Membuka tutup tungku, Luoping melepaskan api ramuan emas dan menyalakan bagian bawah tungku. Kemudian, sesuai langkah-langkahnya, dia mengeluarkan ramuan spiritual yang sesuai dan memasukkannya ke dalam tungku. Setelah waktu tertentu, kotoran dalam ramuan spiritual dapat dihilangkan. Kemudian, semua esensi ramuan spiritual dapat dipadatkan dan digabungkan. Namun, dia tetap harus memperhatikan suhu setiap saat selama pemurnian. Tidak boleh terlalu ganas atau terlalu lemah. Keduanya akan mempengaruhi tingkat keberhasilan. Selain itu, dia harus terus-menerus melepaskan api ramuan emas, yang menghabiskan banyak ki. Luoping memilih untuk menyempurnakan ramuan kelas satu kali ini. Itu relatif sederhana dan membutuhkan lebih sedikit ramuan spiritual. Selama dia serius, masih mungkin berhasil dalam satu kali percobaan. Bagaimanapun, dia memiliki kondisi yang lebih baik dalam segala aspek. Di area inti lembah kekacauan iblis, puluhan penggarap bismen berkumpul di sebuah gedung tinggi. Niue duduk di belakang ola. Chou Feng, Chang Li dan tiga wakil penguasa lembah duduk di kiri dan kanan bawah. Adapun kepala wali dan wali lainnya, mereka berkumpul di tengah ola. Tampaknya sangat teratur, tidak seperti rumor yang beredar di dunia luar bahwa tidak ada hukum. Senior Chou, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Niue sangat berterima kasih. Aku pasti akan melapor ke Tanah Suci dan membiarkan Raja Iblis menghadiahimu. Niue tersenyum pada Chou Feng, yang memasang ekspresi jelek di wajahnya. Bagaimanapun, Chou Feng adalah ahli periode panjang umur surgawi. Selain itu, dia ada di sini untuk membantu Chaos di Menvali. Niue harus bersikap sangat sopan. Hei, Tuan Muda Niue terlalu sopan. Itu hanya usaha kecil. Saya harus mengucapkan selamat kepada Tuan Muda. Kali ini, Anda telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi transformasi. Saya pikir tidak akan menjadi masalah untuk mewarisi Raja Iblis. Posisi di masa depan. Chou Feng akhirnya mengungkapkan senyuman langka. Karena Niue sudah sangat sopan, dia tidak mungkin bersikap tidak masuk akal. Bagaimanapun, pihak lain memiliki kemungkinan menjadi Raja Iblis di masa depan. Dia tidak berani meremehkan Niue di depannya. Bagaimanapun, dia berkultivasi ke tahap transformasi dalam seribu tahun. Ini cukup membuktikan potensinya. Selain itu, dia adalah binatang Iblis tingkat 9, perubah surgawi ekor 9. Tidak lama lagi dia bisa melampaui kultivasinya. Setelah budidayanya mencapai alam Dongsu, dia bisa menjadi Raja Iblis dari klan Iblis dan mengendalikan seluruh klan Iblis. Saat ini, Chou Feng sangat sopan dan tidak merasa ada yang salah. Senior Chou, terima kasih atas pujianmu. Kali ini, aku beruntung. Kalau tidak, aku khawatir aku akan mati. Berbicara tentang kesengsaraan, Niue tidak bisa tidak memikirkan Luoping, dan ada kemarahan halus di matanya. Tuan muda, apa yang terjadi selama masa kesusahanmu? Mengapa kamu menghilang tanpa alasan? Tanya Guru Lembah Changli. Tiga wakil Master Lembah dan penggarap Iblis yang hadir semuanya memandang Niue, ingin mengetahui kebenarannya. Tidak terjadi apa-apa. Saya baru saja memasuki tempat khusus setelah kesengsaraan surgawi. Saya mengaktifkan kekuatan garis darah dan menerima warisan rasa ilahi. Niue tidak menyembunyikan apapun. Tempat yang spesial. Mengaktifkan kekuatan garis darah, menerima warisan rasa ilahi. Termasuk Chou Feng, semua penggarap Iblis terkejut. Dia baru saja melewati kesengsaraan surgawi transformasi, tetapi dia mengaktifkan kekuatan garis darah dan menerima warisan rasa ilahi. Kecepatan ini tidak ada bandingannya. Ngomong-ngomong, Pak Man Chang, saat aku mengirimimu pesan sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kamu bertemu dengan seorang ahli sekte Stroll Planting dan sedang dalam perjalanan pulang. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada ahli dalam sekte Stroll Planting yang bisa memaksa kalian berempat mundur? Niue mengubah topik dan mulai bertanya tentang hal lain. Setelah mendengar ini, Chang Li dan tiga wakil master lembah lainnya saling berpandangan sebelum menjawab. Namun, jawabannya kembali mengejutkan semua orang. 252. Pakar Panggung Dongsu. Dia bukan dari sekte Stroll Planting. Niue memasang ekspresi bingung di wajahnya. Hal ini tidak mengejutkan. Sekte Stroll Planting hanyalah sekte kelas 3. Bagaimana bisa ada ahli Panggung Dongsu? Bahkan jika mereka berada di tahap kehidupan surgawi, seharusnya hanya ada satu atau dua. Tapi siapa ahli Panggung Dongsu yang tiba-tiba muncul? Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa membiarkan Chang Li dan yang lainnya pergi? Saat Niue hendak bertanya, Chang Li sendiri yang mengatakannya. Benar, dia pasti berada di tahap Dongsu. Saat dia muncul, dia hanya melambaikan tangannya dan memaksa kami berempat mundur. Tapi yang aneh adalah kami tidak terluka. Dia juga tidak mempersulit kami. Tapi sebelum dia melepaskan kita, dia mengatakan sesuatu. Apa yang dia katakan? Niue bertanya. Huff, untungnya keturunanku tidak terluka. Kalau tidak, kalian semua akan dikuburkan bersamanya. Aku tidak ingin membunuhmu sekarang untuk menghindari polusi udara di sini. Pergilah. Chang Li mengucapkan kata-kata ahli Panggung Dongsu tanpa melewatkan satu katapun. Wajahnya penuh senyum masam. Bukannya dia tidak ingin membunuh mereka, tapi dia memutuskan bahwa membunuh mereka hanya akan mencemari udara. Dia terlalu malas untuk membunuh mereka. Ini. Niue tidak tahu bagaimana harus merespons. Bagaimanapun, Chang Li dan yang lainnya sudah sangat beruntung bisa mempertahankan hidup mereka. Penghinaan kecil ini bukanlah apa-apa. Apakah kamu tidak melihat dari sekte mana dia berasal? Chou Feng bertanya. Tidak. Dari awal hingga akhir, dia tidak benar-benar bergerak. Selain itu, meskipun dia melakukannya, kita mungkin tidak dapat mengetahuinya. Kata Chang Li. Karena itu masalahnya, jangan khawatir. Lagipula itu tidak akan banyak mempengaruhi kita. Kali ini, kita dengan mudah menghancurkan sekte pedang emas, sekte cahaya pelangi, dan gunung penjinak binatang. Ini hasil yang bagus. Semua orang telah bekerja keras. Kata Niue. Tuan muda, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Mengapa Anda mengirim pesan untuk berhenti menyerang sekte Kong Ming? Kalau tidak, sekte Kong Ming tidak akan ada lagi. Chou Feng masih ragu, jadi dia bertanya saat ini. Lagipula, jika dia memiliki lebih banyak waktu untuk menggunakan jurus pamungkasnya, Kong Ming duo pasti akan terluka parah. Senior Chou, ada beberapa rahasia dibalik masalah ini. Mohon maafkan saya karena tidak bisa memberi tahu Anda. Pada saat ini, Niue tidak mau memberitahunya bahwa dia telah menjadi makhluk spiritual dari murid ramuan emas dari sekte Kong Ming, jadi dia hanya bisa menghindari menjawab. Karena ada rahasia, aku tidak akan bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, membunuh tetua agung dari fraksi pedang emas dapat dianggap sebagai melampiaskan amarahku. Sekarang Tuan Muda telah kembali dengan selamat. Aku akan kembali ke Tanah Suci. Selamat tinggal. Chou Feng berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Niue tidak memintanya untuk tinggal. Setelah mengucapkan terima kasih lagi, dia melihatnya pergi. Pada saat ini, Aula dipenuhi dengan penggarap iblis lembah kekacauan iblis. Sekarang hanya tersisa dua sekte, mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi kita. Kita tidak perlu mencari masalah dengan mereka. Namun, kemungkinan besar akan muncul sekte baru, jadi kita tetap harus waspada. Selalu. Juga, setelah jangka waktu tertentu, aku akan meninggalkan lembah kekacauan iblis dan pergi keluar untuk mencari pengalaman. Kuharap Paman Chang dan kamu tidak menghentikanku. Kata Niue. Keluar untuk mencari pengalaman. Ekspresi Chang Li berubah. Para penggarap iblis lainnya juga agak khawatir. Meskipun budidaya Niue sekarang berada pada tahap transformasi, sebagai tuan muda klan iblis, keselamatannya sangatlah penting. Tidak ada ruang untuk kecerobohan. Tentu saja, Niue tahu reaksi mereka, tapi tidak ada cara lain. Meskipun dia tidak ingin melindungi Luoping, jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, dia akan mati, jadi dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Bang! Suara teredam lainnya datang dari tungku. Ekspresi Luoping juga menjadi kecewa dengan suara teredam ini. Dia mematikan api ramuan emas dan menuangkan bahan alkimia ke dalam tungku. Mereka telah berubah menjadi kumpulan hitam hangus. Setelah menyempurnakan lima atau enam kali, saya berhasil sekali, tetapi saya hanya menyempurnakan delapan ramuan. Tampaknya alkimia tidak sesederhana yang saya kira. Setelah membersihkan tungku, Luoping tidak beristirahat. Dia memulai babak baru pemurnian lagi. Hanya dengan berlatih lebih banyak dia dapat menguasai teknik pemurnian dengan lebih terampil dan meningkatkan tingkat keberhasilan. Dia sekarang lebih sadar akan pentingnya ramuan dan batu roh. Meskipun Zen Yuan miliknya relatif kuat, namun tetap akan dikonsumsi secara serius jika dia terus menyempurnakannya. Dia telah meninggalkan ruang rahasia dan berkultivasi di dalam ruangan untuk sementara waktu. Baru setelah itu, dia mengisi kembali Zen Yuan-nya sepenuhnya. Jika dia memiliki batu roh atau pil obat, dia bisa langsung mengolahnya di ruang rahasia. Tidak perlu melalui banyak masalah. Saat ini, dia benar-benar miskin. Kecuali beberapa harta karun yang tidak diketahui, dia tidak punya apa-apa lagi. Luoping sedang menyempurnakan ramuan di ruang rahasia, tetapi dia tidak tahu bahwa masalah akan datang padanya. Dia juga tidak tahu kalau dia akan menyinggung orang kuat karena masalah ini. Di puncak gunung Sekte Kongming, dua orang berdiri dan berbicara. Bagaimana? Apakah kamu sudah memberitahu mereka? Sesuai instruksi kakak senior, saya sudah memberitahu enam kakak senior lainnya. Mereka semua menjawab bahwa mereka pasti akan berkumpul di sini dalam tiga hari dan kemudian pergi ke puncak ke-10 bersama-sama. Bagus, sangat bagus. Mari kita berkunjung ke Paman Bela diri junior kita. Hahaha. Hehehe. Tawa sinis kedua orang itu datang dari sekitar. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan puncak gunung dan menunggu selama tiga hari untuk berkumpul dengan kakak senior lainnya untuk pergi ke puncak ke-10 bersama. Di aula utama Sekte Kongming, Duan Jinchen berdiri di samping Kongming Duo. Dia tampak agak hormat. Bagaimanapun, mereka bukan hanya Paman Muda Duan Jinchen, tetapi juga dua orang terkuat di Sekte Kongming. Paman Junior, apakah kamu benar-benar memutuskan untuk mengasingkan diri lagi? Saya ingin tahu apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke tahap Dongsu kali ini. Meskipun nada suara Duan Jinchen bertanya, harapan samar dalam suaranya tidak dapat disembunyikan dari Kongming Duo. Master Aula Kiri memandang ke arah Duan Jinchen dan kemudian menjawab sambil tersenyum. Paman Muda tahu maksudmu. Jangan khawatir, Master Aula Kanan dan aku punya peluang 80% untuk berhasil menerobos. Begitu kita menerobos, status Sekte Kongming kita pasti akan meningkat dan kita juga akan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Berbicara. Master Balai Kiri benar. Dari lima Sekte, hanya kami dan Sekte Penanaman Jalan-Jalan yang tersisa. Bahkan jika peribihua dari Sekte Penanaman Jalan-Jalan juga menerobos ke tahap Dongsu, dia hanya satu orang. Dia pasti tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan kita. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, kita harus mengambil alih sebanyak mungkin wilayah tiga Sekte lainnya. Anda harus mengkhawatirkan masalah ini. Master Aula Kanan menindaklanjuti kata-kata Master Aula Kiri dan mendesak Duan Jinchen untuk memperluas wilayahnya sesegera mungkin. Bagaimanapun, masih banyak Sekte yang berada di bawah yurisdiksi tiga Sekte lainnya. Begitu mereka mengambil alih, mereka akan mendapatkan banyak sumber daya. Mereka juga mengetahui dengan jelas tentang latar belakang Sekte Penanaman Jalan-Jalan. Hanya Peribihuah yang budidayanya mirip dengan mereka yang bisa menerobos. Bahkan jika dia berhasil menerobos, dia tidak akan mampu melawan mereka berdua. Selama mereka berhasil menerobos ke tahap Dongsu, Sekte Kongming pasti akan menjadi Sekte nomor satu di wilayah ke-13. Jangan khawatir, Paman bela diri. Saya pasti akan menangani masalah ini dengan serius. Meskipun saya tidak tahu mengapa Ras Iblis tiba-tiba berhenti menyerang kita, ini tidak penting. Yang penting adalah kita melindungi warisan. Ini adalah hal yang paling penting. Setelah Duan Jinchen kembali dan mendengar tentang situasinya, dia akhirnya mengerti mengapa Chou Feng menghancurkan Fen Aroh Sekte Pedang Emas saat dia muncul. Ternyata dia tidak berhasil di sektanya sendiri, jadi dia melampiaskan kemarahannya pada Sekte Pedang Emas. Mereka tidak mengerti mengapa Chou Feng tiba-tiba berhenti. Namun, selama sekte itu dilindungi, tidak masalah apakah mereka mengetahuinya atau tidak. Oleh karena itu, Kongming Duo mulai berkultivasi dalam pengasingan lagi. Setelah itu, Kongming Duo memberi beberapa nasihat lagi kepada Duan Jinchen sebelum meninggalkan Aula Utama. Mereka terbang ke suatu tempat di belakang puncak Kongming dan memulai pengasingan mereka. Duan Jinchen, sebaliknya, memanggil semua tetua Aula Utama untuk membahas masalah pembagian wilayah tiga sekte. Luar biasa, hahaha. Tiga hari kemudian, di ruang rahasia puncak ke-10, tawa bahagia Luo Ping terdengar. Dia membuka kuali dan mengeluarkan 18 pil di dalamnya, memasukkannya ke dalam botol yang telah dia siapkan sebelumnya. Kali ini, Luo Ping berhasil memurnikan enam batch pil berturut-turut. Tidak ada satupun batch yang gagal. Di antara mereka, bahkan ada sejumlah pil kelas dua. Meskipun kualitas pilnya tidak terlalu tinggi, pil itu sudah sangat langka bagi Luo Ping. Lagipula, dia hanya meminum pil selama tiga hari. Terlebih lagi, dia baru saja bersentuhan dengan aspek alkimia. Jika bukan karena berbagai kelebihannya, mungkin akan sangat sulit baginya untuk mencapai levelnya saat ini. 10 botol pil penguat roh dan 1 botol pil pemulihan roh. Sepertinya lumayan. Untungnya, saya memperoleh banyak ramuan spiritual tingkat rendah. Saya tidak perlu khawatir membuang-buangnya. Ketika tingkat keberhasilan meningkat, saya bisa menyempurnakan pil kelas tiga. Untuk ranah kultifasi saya saat ini, saya memerlukan setidaknya pil kelas tiga agar efektif. Pil kelas satu dan dua tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi saya. Setelah Luoping menyingkirkan semua pil yang telah dia saring dalam tiga hari terakhir, dia segera mengeluarkan slip diok komunikasi dan memindainya dengan indra spiritualnya. Ada suara zengki, tapi ada yang tidak beres. Paman bela diri, cepatlah keluar. Ada beberapa kakak senior di luar. Mereka ingin mengunjungimu. Tidak lama setelah komunikasi, Luoping baru saja selesai menyempurnakan pil ini. Mendengar suara zengki yang sedikit cemas, Luoping sangat merasakan ada yang tidak beres. Setelah dia datang ke sekte tersebut, dia tidak berhubungan dengan banyak murid. Bagaimana orang lain bisa datang mengunjunginya? Bagaimanapun, lebih baik keluar dan melihat-lihat, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah menyimpan kuali dan meninggalkan ruang rahasia, sosok Luoping muncul di depan semua orang. Dia menemukan bahwa zengki terluka parah dan terbaring di tanah. Di sebelahnya berdiri enam atau tujuh pemuda. Ekspresi Luoping menjadi galak. Matanya yang tajam menyapu beberapa orang satu per satu. Kemudian dia langsung pergi ke sisi zengki dan mengeluarkan pil pemulihan roh yang baru saja dia sempurnakan. Pada saat yang sama, Luoping menyalurkan esensi sejatinya ke dalam tubuh zengki. Sesaat kemudian, luka zengki membaik. Dia berdiri dengan susah payah dan memandang orang-orang di sebelahnya dengan rasa takut. Dia memperkenalkan mereka pada Luoping. Paman Beladiri, kakak-kakak senior dari tahap ramuan emas ini datang bersama hari ini. Mereka bilang ingin mengunjungimu. Mereka sudah berada di sini cukup lama. Meski terluka parah, zengki tidak berani mengeluh. Dia tidak berada pada level yang sama dengan orang-orang di depannya. Sudah bagus kalau pihak lain tidak membunuhnya. Terlebih lagi, salah satu dari mereka memiliki identitas yang sangat istimewa. Zengki tidak ingin Luoping bermusuhan dengan pihak lain karena masalahnya. Namun, pihak lain jelas tidak datang dengan niat baik. Dia diam-diam masih mengirimkan pesan untuk mengingatkan Luoping. Mendengar perkenalan zengki dan transmisi rahasia, Luoping secara umum memahami tujuan kunjungan orang-orang ini. Di permukaan, itu adalah kunjungan, namun niat sebenarnya menggugah pikiran. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan anak-anak muda ini. Bahkan jika zengki tidak mengingatkannya, dia bisa menebak budidaya pihak lain. Mereka tidak memberinya rasa penindasan, yang berarti mereka paling banyak berada di tahap selanjutnya dari ramuan emas. 253. Murid Jingziang memberi salam pada paman bela diri Luo. Baru saja, bawahanmu bersikap tidak sopan, jadi kami membantumu memberi mereka pelajaran. Kuharap paman bela diri Luo tidak akan menyalahkan kami. Nada suara pemuda itu sangat sopan, dan perkataannya sangat sopan. Namun, di mata Luoping, dia merasa tidak nyaman. Bawahan saya tidak sopan, mengapa saya perlu Anda memberi mereka pelajaran? Aku berkata, keponakan bela diri Jing, kamu tidak datang ke sini hanya untuk membantuku memberi pelajaran pada bawahanku, kan? Karena Anda sudah memberikan penghormatan, Anda dapat pergi sekarang. Luoping langsung meminta mereka pergi. Pihak lain dengan berani berperilaku kejam di puncak ke-10. Jelas sekali, mereka sedang mencari masalah. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyianyikannya bersama mereka. Dia masih harus kembali dan memurnikan pil. Namun, meskipun dia tidak ingin melakukan itu, Jingziang dan yang lainnya tidak melakukannya. Jingziang tidak menoleh ke belakang dan melambaikan tangannya kepada pemuda lainnya dan berkata, mengapa kalian tidak datang untuk menyambut paman bela diri Luo? Apakah Anda meremehkan kekuatan Marsial Paman Luo? Setelah pemuda lainnya mendengar ini, mereka juga berjalan di depan Luoping. Mereka tampak sangat enggan, dan bahkan tidak ingin melihat Luoping. Mereka hanya berkata, Salam, Paman Bela diri Luo. Ada apa dengan sikapmu? Bagaimana kamu bisa memperlakukan paman bela diri Luo seperti ini? Marsial Paman Luo adalah seorang penatua. Setidaknya Anda harus lebih menghormati. Dengar, kamu harus menjadi seperti aku dan menyapa Marsial Paman Luo. Jingziang segera menegur yang lain dengan tegas. Pada akhirnya, dia mendemonstrasikannya lagi. Wajahnya bahkan lebih mesra dibandingkan saat melihat orang tuanya. Namun, orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Siapapun bisa melihat rasa jijik di balik senyuman itu. Kalian lakukan lagi. Ingatlah untuk bersikap hormat. Jika paman bela diri Luo tidak puas, kalian bisa terus berlatih. Jangan pergi sampai paman bela diri Luo puas, kata Jingziang. Tidak, kamu boleh pergi jika tidak ada urusan lain. Masih ada yang harus kulakukan. Maafkan aku karena tidak menemanimu. Setelah Luo ping selesai berbicara, dia bersiap untuk membawa Zenki masuk. Tindakan pihak lain sungguh membosankan hingga ekstrim. Dia tidak ingin melihat mereka walau hanya sesaat. Hei, Paman bela diri, tunggu sebentar. Mereka bahkan belum memberikan penghormatan kepadamu. Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Apakah kamu tidak memandang rendah mereka? Jingziang bertingkah seperti orang tua yang baik. Huff, untuk apa kamu berlagak? Jika bukan karena kamu memanggil kami, kami tidak akan repot-repot datang. Kamu hanyalah seorang penggarap yayasan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi Paman bela diri kami. Itu benar. Jika bukan karena keberuntungannya untuk menjadi murid Marsial Grandun Clesiao, dia paling banyak akan menjadi murid sekte luar. Jika dia ingin kita para murid sekte dalam mengunjunginya, kurasa kita harus melakukannya tunggu sampai kehidupan kita selanjutnya. Haha. Adik laki-laki, kamu salah. Dikatakan bahwa Paman bela diri Luo mengalahkan kakak muda kerui sebelum dia merebut puncak ke sepuluh. Metodenya tidak sederhana. Mungkin Marsial Grandun Clesiao diam-diam membantunya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan Junior Broterke, yang berada di tahap akhir pendirian yayasan? Kata-kata sarkasme langsung masuk ke telinga Luo Ping. Dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikan langkahnya. Wajahnya menjadi dingin dan matanya menjadi acuh-ta'acuh. Diam, apakah kamu sudah cukup bicara? Paman bela diri Luo bisa mengalahkan saudara muda ke. Tentu saja, itu menunjukkan bahwa dia mempunyai kekuatan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berbohong di depan pemimpin sekte dan para tetua? Ketika Jingziang melihat Luo Ping berhenti, dia langsung mengkritik pemuda lainnya dengan serius. Waktunya tepat. Kekuatan. Jika Anda ingin membuktikan kekuatan Anda, Anda harus berdebat dengan Marsial Paman Luo. Selama kami yakin, kami pasti akan memberikan penghormatan kepadanya. Kalau tidak, kamu hanya kentut. Salah satu pemuda itu berkata, Apakah kamu tidak malu? Apa tingkat kultifasimu? Kamu berada di tahap eliksir emas. Apa tingkat kultifasi Paman bela diri Luo? Dia hanya berada di tahap pendirian yayasan. Jika kamu berdebat dengannya, bukankah kamu menindasnya? Jingziang dengan cepat membela Luo Ping. Dia bisa mengalahkan kakak muda ke, yang berada di tahap akhir pendirian yayasan. Apa masalahnya dia mengalahkan kita? Jika dia tidak memiliki kekuatan, kita tidak perlu tinggal di sini. Ayo pergi, kata pemuda lainnya. Kalian, huh, Paman bela diri Luo, mengapa kalian tidak menunjukkan kepada mereka beberapa gerakan untuk memberi mereka pelajaran? Biarkan mereka memperluas wawasan mereka dan merasakan kemampuan Paman bela diri Luo. Jingziang menjadi pembawa damai dan mulai membujuk Luo Ping untuk berdebat dengan pemuda lainnya. Luo Ping tidak membuka mulutnya karena dia ingin melihat apa yang akan dikatakan orang-orang ini. Benar saja, mereka tidak mengecewakan ekspektasinya. Jingziang dan beberapa pemuda lainnya sukses memerankan peran sebagai polisi baik dan polisi jahat. Mereka hanya ingin memaksa Luo Ping untuk bergerak. Mereka tidak bodoh. Jika mereka langsung menyerang Luo Ping, menurut sifat Xiao Yan, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Namun, jika Luo Ping setuju untuk berdebat dengan mereka, maka itu akan menjadi kompetisi antar sesama murid. Itu tidak akan menjadi sebuah provokasi. Pada saat itu, meskipun mereka sedikit kasar dan memukuli Luo Ping sampai dia kehilangan lengan atau kakinya, atau bahkan jika dia tidak mati, itu bukan salah mereka. Bahkan jika Xiao Yan ingin melampiaskan amarahnya, mereka punya caranya sendiri. Luo Ping harus mengakui bahwa semua keponakan bela diri ini memiliki bakat akting. Sangat disayangkan karena kultivasi, mereka tidak dapat menampilkan bakat mereka. Kalau tidak, akan ada tempat bagi mereka di dunia teater. Yah, karena kamu sangat ingin berdebat, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Menurutku tidak merepotkan untuk berdebat denganmu satu per satu. Kamu bisa mendatangiku bersama-sama. Mari kita akhiri ini secepatnya. Aku masih punya banyak hal melakukan. Luo Ping tersenyum tipis dan mengucapkan kalimat yang tak seorang pun berani percaya. Para pemuda yang siap menyerang tertegun sejenak. Jing Xiang menarik senyumnya dan terlihat agak kaku. Adapun Zheng Qi, wajahnya penuh kekhawatiran. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Luo Ping tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, dan dia juga tahu bahwa Luo Ping telah maju ke tahap awal Golden Elixir. Namun, para pemuda ini juga berada pada tahap awal Golden Elixir. Selain itu, sebagian besar dari mereka berada di tahap tengah Golden Elixir, dan Jing Xiang berada di tahap akhir Golden Elixir. Zheng Qi tidak percaya Luo Ping bisa mengalahkan Jing Xiang, apalagi pemuda lainnya. Paman bela diri, Zheng Qi hendak berbicara, tetapi dia dihentikan oleh Luo Ping dengan lambayan tangannya. Luo Ping memandangi pemuda yang pendiam itu dan kemudian memandang Jing Xiang yang ekspresinya berubah. Dia langsung berjalan ke ruang terbuka di kejauhan dan melambai kepada mereka. Mau berdebat atau tidak? Jika kamu tidak mau berdebat, maka semua omong kosong yang aku katakan sebelumnya akan sia-sia. Cepatlah, ku bilang masih ada yang harus kulakukan. Luo Ping masih berpegang pada sebuah prinsip. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tetapi ketika orang lain datang untuk membuat masalah, dia tidak akan menjadi pengecut. Ketika tiba waktunya untuk bergerak, dia akan bergerak. Hanya dengan menghajar lawan hingga jatuh dia bisa menghentikan gonggongan mereka. Mereka hanyalah beberapa keponakan bela diri Golden Elixir. Luo Ping benar-benar tidak mempedulikan mereka. Selama tidak ada pembangkit tenaga listrik tahap Naschen Sol, Luo Ping pada dasarnya tidak akan menghadapi tekanan apapun. Lihat, apa itu keberanian? Paman bela diri Luo itu pemberani. Jika kamu tidak setuju dengannya, kamu akan memilih kelompok. Dalam hal ini, kita tidak bisa membiarkan paman bela diri Luo memandang rendah kita. Mari kita bertarung bersama secara simbolis, tapi kamu harus ingat, kamu harus punya rasa kepatutan. Jangan berlebihan. Jingziang akhirnya pulih dan tersenyum lagi. Namun, pengingatnya bukan karena dia takut menyakiti Luo Ping. Dalam pandangannya, menyakiti Luo Ping tidak bisa dihindari. Dia takut orang lain akan memukul terlalu keras dan membunuh Luo Ping. Pada saat itu, meskipun mereka berada di pihak yang benar, mereka tidak akan dapat menjelaskannya dengan jelas. Setelah enam pemuda lainnya mengerti, wajah mereka akhirnya menunjukkan senyuman puas. Mereka melangkah ke sisi Luo Ping dan mengelilinginya, tapi mereka tidak menyerang bersama-sama. Dalam pandangan mereka, salah satu dari mereka bisa mengalahkan Luo Ping sampai dia tidak bisa bangun. Jadi, mereka saling bertukar pandang. Salah satu pemuda itu melangkah maju dan langsung menyerang. Pedang terbang muncul di tangannya saat dia menampilkan teknik Kongming 12 pedang. Dia sangat terampil dan mahir dalam hal itu. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang terbang di bawah infus zenyuan miliknya dan langsung menebas ke arah Luo Ping. Kecepatan cahaya pedang sangat cepat. Bagaimanapun, budidaya orang ini juga berada pada tahap awal dari ramuan emas. Selain itu, rangkaian teknik pedang ini pada awalnya luar biasa. Di bawah tampilan penuh orang ini, dia tidak berpikir Luo Ping bisa menolak. Orang ini sudah membayangkan bahwa karena Luo Ping tidak bisa menghindari cahaya pedangnya, dagingnya akan terpotong oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan darah akan menetes. Namun yang membuatnya kecewa, Luo Ping tidak menghindar, melainkan berdiri tak bergerak di tempat yang sama. Apakah kamu idiot? Apakah dia takut konyol? Jantung orang ini melonjak. Marsial Paman, cepat menghindar. Teriak Zenki. Pada saat yang sama, Jing Xiang dan para pemuda lainnya juga berpikir bahwa Luo Ping takut dengan teknik pedang mereka dan bahkan lupa untuk menghindar. Oh tidak, apakah dia akan selesai sebentar lagi? Jing Xiang khawatir, takut Luo Ping akan terbunuh dalam hitungan detik. Jelas sekali, kekhawatirannya tidak diperlukan. Saat cahaya pedang hendak jatuh ke tubuh Luo Ping, Luo Ping langsung mengangkat tinjunya dan membuat tinju Kong Ming. Sebagai teknik dasar tinju Kong Ming, Jing Xiang dan yang lainnya pasti bisa mengenalinya. Meskipun teknik tinju ini dipraktikkan di alam Daceng, teknik ini juga dapat menampilkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, namun juga membutuhkan basis budidaya yang kuat sebagai pendukung. Dengan basis kultifasi Luo Ping, menggunakan teknik tinju dasar untuk menghadapi teknik 12 pedang Kong Ming hanyalah melebih-lebihkan kekuatan seseorang dan mencari kehancurannya sendiri. Dengan kata lain, dia telah mencapai titik di mana dia putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah pemuda yang menyerang Luo Ping berubah, memperlihatkan ekspresi heran. Lengan yang memegang pedang terbang itu mulai bergetar. Dalam sekejap mata, semua cahaya pedang perlahan menghilang di depan mata semua orang, seolah-olah menemui rintangan yang tak terlihat. Pedang terbang di tangannya terkena kekuatan yang kuat dan terbang keluar, diikuti oleh tubuhnya, yang juga terkena puluhan kaki dan jatuh dengan keras ke tanah. Meneguk Tidak diketahui siapa yang menelan seteguk air liur, tapi suaranya sangat keras di suasana sunyi. Saat itulah semua orang bereaksi. Melihat pemuda yang tergeletak di tanah dengan darah mengucur dari mulutnya seperti air mancur, wajah semua orang menjadi pucat. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Kecuali melihat Luo Ping melakukan pukulan, mereka tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Terlebih lagi, pukulan itu sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun, juga tidak menunjukkan inti dari Tin Jukong Ming. Tidak ada perubahan spiritual, juga tidak ada bayangan apapun. Itu benar-benar hanya sebuah pertunjukan. Tapi sekarang, rekan magang mereka terbaring di tanah, terluka parah. Hal ini membuat Jingziang dan yang lainnya benar-benar bingung dan agak malu-malu. Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling mengerikan. Bahkan jika mereka sudah menjadi seorang kultifator tahap ramuan emas, mereka tidak terkecuali. Kekuatan kultifasi mereka tidak lebih kuat dari yang terluka. Jika mereka terburu-buru mengambil tindakan, mereka mungkin akan mengalami situasi yang sama. Setelah pukulan Luoping, anehnya suasana menjadi sunyi. Jantung ke-6 pemuda lainnya berdebar-debar seperti genderang, berharap orang lain akan mengambil langkah pertama dan mereka akan menjadi orang terakhir yang memanfaatkan situasi ini. Ada apa? Apakah kita akan melakukannya satu per satu, atau bersama-sama? 254 Setelah Jing Xiang dan lima orang lainnya mendengar kata-kata Luoping, ekspresi mereka menjadi aneh. Setelah beberapa saat, mereka menganggup pada saat yang sama, dan ekspresi mereka menjadi galak lagi. Huff! Akhirnya akan menyerang bersama. Luoping melihat niat mereka secara sekilas. Tak perlu dikatakan, baru saja Jing Xiang dan lima orang lainnya pasti diam-diam mendiskusikan tindakan pencegahan, tidak lebih dari menyerang bersama. Faktanya, seperti yang dipikirkan Luoping, ke enam orang itu menunjukkan pedang terbang mereka dan mengarahkan ujung pedang ke arahnya. Kekuatan Marsial Paman Luo kuat, dalam hal ini, kita hanya bisa bertarung bersama untuk merasakan keterampilan Marsial Paman. Jing Xiang mengucapkan kalimat yang bermartabat. Enam orang, enam pedang terbang bergetar pada saat yang sama, semuanya menggunakan teknik 12 pedang Kong Ming, sepenuhnya mengubah ruang di sekitar Luoping menjadi lautan pedang, lautan pedang, tetapi juga neraka pedang. Tak bisa dipungkiri kalau ilmu pedang Jing Xiang memang sangat kuat. Di antara enam orang tersebut, Luoping dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan keterampilan pedangnya jauh lebih unggul dari lima orang lainnya dan sudah dapat menjadi ancaman baginya. Namun, itu hanya ancaman, dan Luoping tidak menaruh perhatian pada hal itu, karena pada saat yang sama dia menyerap esensi roh pembuluh darah bumi untuk meningkatkan kultivasinya, kekuatan fisiknya juga meningkat pada saat yang sama, dan sandaluo divine seni berhasil menembus level kelima. Awalnya di tingkat keempat, kekuatan fisik Luoping dapat melawan serangan pembangkit tenaga listrik tahap pemurnian Qi. Sekarang setelah terobosan, tidak sesederhana penggandaan, tetapi langsung mencapai level yang luar biasa. Lagi pula, sebelum kekuatan suci dibuka, dan kali ini, setelah transformasi esensi roh pembuluh darah bumi, bahkan di hadapan pembangkit tenaga listrik tahap akhir golden elixir, tidak akan ada masalah. Ini masih dengan syarat dia tidak menggunakan Zen Yuan untuk melindungi tubuhnya. Jika dia menggunakan Zen Yuan, diperkirakan bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap awal Yuan Ying, Luoping akan mampu menahan serangan frontal. Oleh karena itu, meskipun keterampilan pedang Jingxiang sangat kuat, Luoping tetap acuh tak acuh. Keterampilan pedang Jingxiang juga yang tercepat, dan dia selangkah lebih maju dari Luoping. Tinju Kongming. Itu masih hollow fish, tapi kali ini, semua orang bisa dengan jelas melihat munculnya bayangan Tinju yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bayangan Tinju dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas, dan langsung menyapu cahaya pedang Jingxiang. Meskipun ada banyak cahaya pedang, di bawah sapuan bayangan Tinju Luoping, mereka seperti ranting yang layu, sangat rapuh. Serangkaian suara retakan terdengar saat lampu pedang ini dihancurkan oleh bayangan Tinju tanpa kecuali. Cahaya pedang yang hancur tidak hanya mengubah lintasan serangan, tapi juga kehilangan kekuatannya. Bahkan jika sebagian dari sisa cahaya mendarat di tubuh Luoping, itu hanya menggelitiknya, sama sekali tidak berdaya. Luoping terus-menerus menggunakan Tinju Kongming, dan juga memblokir cahaya pedang dari lima orang lainnya. Serangan pedang ke-6 orang itu tidak mungkin mengenai tubuh Luoping. Tidak hanya cahaya pedang mereka yang hancur, tapi bahkan mereka sendiri merasakan kekuatan bayangan Tinju. Karena Tinju Kongming penuh dengan tipuan dan perubahan, bayangan Tinju telah mengenai tubuh mereka tanpa mereka sadari. Gelombang rasa sakit yang menyayat hati melonjak ke dalam hati mereka. Kemungkinan besar mereka jarang mengalami rasa sakit fisik yang hebat sejak mereka mulai berkultivasi. Ah! Engah! Engah! Kaca! Serangkaian jeritan, disertai dengan suara patah tulang, terdengar di telinga Zheng Seven, yang sedang menyaksikan pertempuran dari samping. Dia tidak bisa menahan senyumnya, seolah-olah dia sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa saat ini. Namun, dia merasa lega sekaligus terkejut di dalam hatinya. Untuk dapat melihat murid-murid batin yang baru saja menindasnya menderita pelajaran yang menyakitkan, dapat dikatakan bahwa Luoping telah membantunya melampiaskan amarahnya. Namun, Zheng Seven masih merasa agak sulit menerima cara bertarung Luoping. Ini terlalu mengagumkan. Apakah dia masih dalam tahap awal Golden Elixir? Pedang terbang-terbang dari tangan mereka satu demi satu. Jing Xiang dan yang lainnya terbang lebih jauh dari murid yang terluka itu, tersebar di puncak-puncak ke-sepuluh. Anda telah memberikan penghormatan dan bertukar petunjuk. Anda bisa pergi sekarang. Luoping berkata dengan nada dingin. Huff! Kamu benar-benar mematahkan tulang rusukku. Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu siapa kakek buyutku? Jing Xiang tidak lagi tersenyum. Sebaliknya, ia menjadi ganas. Api kemarahan terlihat di matanya. Dia tidak menyangka Luoping berani memukulnya sekeras itu. Karena identitas istimewanya, sangat sedikit orang di Sekte Kongming yang berani memprovokasi dia. Inilah sebabnya dia mengembangkan sikap tidak takut. Apalagi dia suka mencari masalah kemana-mana. Dia hanya ingin melihat orang lain menderita. Kali ini sama. Dia bekerja sama dengan beberapa saudara junior untuk memberi pelajaran pada Luoping. Dia tidak menyangka pada akhirnya dia akan berakhir seperti ini. Jing Xiang menyadari bahwa mungkin Luoping tidak mengetahui identitasnya. Siapa kakek buyutmu tidak ada hubungannya denganku? Bagaimanapun, itu bukan aku. Jika aku punya junior sepertimu, lebih baik aku bunuh diri. Luoping berkata sambil tersenyum. Kakek buyutku adalah sesepuh dari Sekte Kongming. Kamu berani menyakitiku? Apakah kamu tidak takut kakek buyutku akan mendapat masalah denganmu? Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Berikan aku semua dance dan baturoh yang kau punya dan minta maaf padaku. Mungkin aku akan puas dan tidak akan memberi tahu kakek buyutku tentang masalah ini. Kalau tidak, hef, kata Jing Xiang. Meminta maaf. Apakah kamu pikir aku takut? Awalnya saya hanya ingin memberi anda pelajaran, tapi sekarang sepertinya pelajaran itu kurang mendalam. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Nada suara Luoping menjadi lebih dingin. Aura yang mengesankan di tubuhnya langsung naik. Tekanan yang kuat justru menutupi tubuh Jing Xiang, membuat mereka merasakan rasa takut yang kuat. Aura mengesankan semacam ini sulit dilepaskan bahkan untuk Jing Xiang. Saat ini, beberapa anak muda benar-benar paham bahwa mereka sedang mencari masalah. Ketika Luoping melukai mereka semua, mereka menyadari bahwa Luoping jelas tidak berada pada tahap pendirian yayasan. Kemungkinan besar dia berada di tahap golden elixir seperti mereka. Dan sekarang, dengan paksaan yang begitu kuat, mereka merasa bahwa ranah kultifasi Luoping jelas tidak sesederhana tahap golden elixir. Kemungkinan besar dia telah mencapai tahap Yuan Ying. Apakah dia suka berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Semua orang menebak. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan datang. Apakah Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya? Jing Xiang berkata dengan suara ketakutan. Tubuhnya, yang tergeletak di tanah, terus mundur. Kecepatan kakinya hampir mencapai level teknik ketangkasan. Konsekuensi. Bahkan jika saya mengampuni Anda, Anda masih akan menceritakan hal ini kepada Penatua Jing. Kalau begitu, aku tidak akan kalah. Yakinlah, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan mengambil beberapa barangmu. Luoping berusaha membuat suaranya selembut mungkin, agar tidak membuat orang berpikir bahwa dia adalah orang jahat. Namun semakin dia melakukannya, Jing Xiang dan yang lainnya semakin merasa panik. Seluruh tubuh mereka akan merinding. Suara mendesing. Suara hentakan udara terdengar. Semua orang hanya melihat satu jari terbang tinggi dan kemudian jatuh ke tangan Luoping. Saat ini, mereka mendengar teriakan marah Jing Xiang. Kamu berani memotong jariku. Saya akan membunuhmu. Engah. Tubuhnya baru saja bergerak, tetapi dia terkena kekuatan yang kuat dan terbang keluar lagi. Kali ini, dia akhirnya menjadi patuh. Pada saat ini, Luoping mengerahkan sedikit kekuatan dan meremukkan jari yang terputus. Dia mengambil cincin itu dan berjalan menuju pemuda lainnya. Bahkan sebelum dia mendekat, para pemuda ini dengan cepat mencabut cincin di tangan mereka seolah-olah mereka sudah mendiskusikannya sebelumnya. Kenapa aku tidak bisa mencabutnya? Semakin cemas mereka, semakin sulit untuk mencabut cincinnya. Dalam waktu singkat ini, tubuh mereka dipenuhi keringat. Melihat Luoping mendekat, mereka menjadi semakin bingung. Tidak perlu terlalu merepotkan. Biarkan aku membantumu. Enam aliran cahaya terbang berturut-turut, seperti sinar pedang yang sangat tajam. Di bawah kilatan cahaya, enam jari yang patah terbang keluar pada saat bersamaan. Luoping melepaskan kekuatan isap dan mengambilnya kembali. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Setelah berbicara, Luoping tidak melihat ke arah mereka dan langsung kembali ke kamarnya. Zhengqi juga segera mengikuti, tidak berani tinggal di sini. Pada saat ini, anak-anak muda ini perlahan bangkit dan meninggalkan puncak ke-10 dengan bantuan satu sama lain. Namun, mereka sudah mengingat Luoping jauh di dalam hati mereka, terutama Jingxiang. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Luoping pergi. Paman bela diri, aku sudah memberitahumu identitas senior Jing. Mengapa kamu masih menyakitinya? Ini akan membuat marah Penatua Jing. Saya khawatir permusuhan ini sudah terbentuk. Kata Zhengqi. Dia awalnya mengingatkan Luoping untuk membiarkan Luoping tidak melakukan tawar-menawar dengan pihak lain, sehingga dia tidak dirugikan. Dia tidak menyangka Jingxiang dan yang lainnya akan dirugikan. Namun, hal ini menyebabkan keadaan. Jingxiang adalah satu-satunya keturunan Penatua Jing. Biasanya, Penatua Jing sangat menghargainya dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Kali ini, Luoping tidak hanya melukai Jingxiang, dia juga mencuri cincin penyimpanannya. Penatua Jingxiang pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, yang tergeletak di tanah saat ini adalah aku. Terlebih lagi, lukaku tidak akan lebih ringan dari luka mereka. Alasan kenapa aku melukai mereka hanyalah untuk memberi mereka pelajaran. Jika tidak, mereka akan melakukannya. Tetaplah tinggal di sini dan jangan pergi. Luoping berkata dengan pasti, karena dia jelas merasakan niat membunuh yang kuat dari serangan Jingxiang dan yang lainnya. Mungkin mereka sebenarnya tidak ingin membunuhnya, namun mereka tetap berniat melukainya secara serius. Jika kekuatannya tidak lebih tinggi dari pihak lain, mungkin dia akan terbaring di tanah sekarang, tidak bisa bergerak. Inilah kenyataannya. Paman bela diri, kamu harus menceritakan masalah ini kepada Paman bela diri Xiao. Jika dia ada di sini, kurasa Penatua Jing tidak akan berani melakukan apapun padamu. Zhengqi mengingatkan. Oke, aku tahu. Kamu boleh pergi dulu. Luoping tidak bermaksud menceritakan masalah ini kepada Xiao Yan. Jika dia harus mencari perlindungan ketika sesuatu terjadi, maka dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Namun, dia tidak akan menolak kebaikan Zhengqi. Kalau begitu aku berangkat, Paman bela diri. Zhengqi meninggalkan ruangan. Luoping mengeluarkan ketujuh cincin penyimpanan yang baru saja dia sita. Perasaan spiritualnya yang kuat secara langsung menghapus ikatan darah beberapa orang, menjadikan mereka objek tanpa pemilik. Saya tidak menyangka ruang internal cincin penyimpanan Jing Xiang menjadi begitu besar. Tampaknya level teratasnya tidak rendah. Baiklah, saya akan menggunakan yang ini dulu. Setelah pengikatan darah, Luoping memindainya dengan indera spiritualnya. Dia menemukan bahwa ruang cincin penyimpanan ini seratus kali lebih besar dari yang dia gunakan sebelumnya. Terlebih lagi, ada banyak hal baik di dalamnya. Ada banyak batu roh, ramuan, jimat dan sebagainya. Terlebih lagi, stabilitas cincin penyimpanan ini sangat tinggi. Luoping menduga mungkin saja menempatkan beberapa makhluk hidup dengan aura lemah, seperti mayat, kelinci, tikus, dan sebagainya. Sedangkan untuk menyimpan orang hidup atau bahkan seorang kultifator, sangatlah mustahil untuk mencapai tingkat ini. Diperkirakan cincin penyimpanan semacam ini sangat langka di domain budidaya. Hanya sekte kelas satu yang bisa memilikinya. Lagi pula, memperbaikinya tidaklah sesederhana itu. Selain pencapaian yang sangat tinggi dalam alat pemurnian, ia juga diharuskan menguasai susunan ruang angkasa. Selain itu, ruang yang dibuka harus memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup penggarap. Setidaknya harus dekat dengan ruang luar. 255 Dalam domain budidaya, menurut penguasaan alkimia, pemurnian senjata, formasi, dan jimat, ada empat tingkatan, magang, master, grandmaster, dan master abadi. Misalnya, Istana Suci Yuan Yi, yang telah menghilang, memiliki empat guru abadi. Di sekte lain, bahkan lebih sulit untuk mencapai level ini. Tingkat magang adalah yang paling mudah. Misalnya, Luo Ping sekarang menjadi alkemis magang. Namun, dia hanyalah seorang alkemis magang, jadi kualitas pil yang disulingnya biasa saja. Ketika dia bisa memurnikan pil kelas empat atau lebih tinggi, dia bisa dipromosikan menjadi master alkemis. Namun, tidak mudah untuk dipromosikan. Luo Ping memindahkan semua barang di cincin penyimpanannya ke yang baru ini. Kemudian, dia juga memindahkan barang-barang itu ke enam cincin penyimpanan lainnya. Lagipula, ke enam cincin penyimpanan ini memiliki kualitas paling rendah dan tidak banyak berguna. Setelah menyelesaikan ini, Luo Ping kembali ke ruang rahasia dan terus melatih keterampilan alkimianya. Dia tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Jing Xiang dan yang lainnya yang kembali tiba-tiba gemetar. Wajah mereka menjadi pucat lagi. Mereka berbalik dan melihat ke puncak ke sepuluh di belakang mereka. Suaranya penuh kebencian. Luo Ping, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kali ini, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Merasakan koneksi dengan cincin penyimpanan terputus, kebencian Jing Xiang terhadap Luo Ping semakin dalam. Cincin penyimpanan ini diberikan oleh kakek buyutnya. Itu tingkatnya sangat tinggi dan berharga. Sekarang setelah direnggut oleh Luo Ping, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Penatua Jing. Namun, dia tidak terlalu khawatir karena Penatua Jing menyukainya. Selama dia menyalahkan Luo Ping, tidak akan ada masalah. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Salah satu pemuda bertanya. Saat ini, kakek buyut sedang berada di luar untuk mengambil alih wilayah ketiga sekte. Mari kita bersabar sebentar. Saat dia kembali, kita akan memberitahunya tentang hal itu. Kata Jing Xiang. Kemudian, Jing Xiang dan para pemuda lainnya perlahan-lahan terbang kembali ke tempat budidaya masing-masing. Mereka untuk sementara mengesampingkan masalah ini dan menunggu Penatua Jing kembali untuk menanganinya. Untuk sekte kelas tiga seperti sekte Kong Ming, ada banyak murid. Meskipun vena spiritual menghasilkan banyak energi spiritual langit dan bumi, untuk menyediakan begitu banyak murid untuk berkultivasi, masih ada kekurangan. Demikian pula harta yang dapat diberikan kepada para murid juga terbatas. Oleh karena itu, para murid ini tidak punya pilihan selain memikirkan cara lain. Melalui pengalaman mereka di luar, mereka akan menemukan beberapa harta karun yang bisa ditukar, dan kemudian menuju ke tempat pertukaran tertentu untuk menukar barang yang mereka butuhkan. Baik itu bahan alkimia, bahan pemurnian, senjata, pil, harta langka, dan sebagainya, semuanya dapat ditukar dengan apa yang mereka butuhkan melalui pertukaran tersebut. Dan tentu saja, baturoh adalah mata uang yang beredar. Pertukaran barang biasanya dilakukan di tempat tertentu. Setelah sekian lama dikembangkan, tempat ini telah menjadi kota. Selama para kultifator datang untuk berdagang, mereka harus membayar sejumlah baturoh untuk memasuki kota. Kota Suantai adalah kota pertukaran harta karun terdekat dengan sekte Kongming. Pada hari ini, seorang pria dan seorang wanita masuk dari gerbang kota Suantai. Mereka berdua memiliki ekspresi penasaran di wajah mereka saat mereka diam-diam mengukur kota. Melihat kios-kios di kedua sisi kota, mereka melihat ada berbagai macam ramuan spiritual, bahan pemurnian, harta langka, dan banyak alat ajaib. Langkah kaki mereka sangat lambat saat mereka mengamati seluruh kios. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada tempat seperti itu. Tampaknya untuk berkultifasi, para senior dari para kultifator mandiri menghabiskan banyak tenaga. Luoping berkata dengan emosi. Sudah jelas. Untuk berkultifasi, kalian manusia akan melakukan apa saja. Kalian bahkan tidak akan membiarkan hewan pergi. Sepanjang hari, kalian terus berbicara tentang membunuh iblis. Menurutku kalian manusia adalah iblis terbesar. Nada suara Niue sangat tidak bersahabat. Luoping merasa ada yang tidak beres. Baru saat itulah dia menyadari bahwa pandangan Niue tertuju pada sebuah kios di kejauhan. Mengikuti pandangannya, Luoping menemukan bahwa kios itu dipenuhi bulu dan anggota badan binatang iblis. Setidaknya ada lusinan jenis yang berbeda. Luoping akhirnya mengerti kenapa Niue marah. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Konflik antara manusia dan iblis telah berlangsung sejak zaman kuno. Kamu tidak bisa mengubahnya. Ayo, masuk ke dalam dan melihat-lihat. Luoping berkata sambil menarik lengan Niue dan berjalan masuk. Niue tidak melawan dan mengikuti Luoping perlahan ke dalam kios. Saat ini, sudah tiga bulan kemudian, Luoping telah memurnikan pil di ruang rahasia selama dua bulan. Akhirnya, dia mempraktikkan berbagai teknik kekuatan dan meninggalkan sekte tersebut, berniat menukar beberapa barang yang dibutuhkan. Untuk melindungi Luoping, Niue tidak punya pilihan selain mengikutinya. Keduanya datang ke kota platform pengumuman dan membayar banyak batu roh untuk masuk. Jika dia tidak menyita cincin penyimpanan Jingxiang dan yang lainnya, Luoping benar-benar tidak akan memiliki cukup batu roh untuk memasuki kota. Memikirkan hal ini, Luoping berterima kasih kepada Jingxiang dan yang lainnya karena telah mengambil inisiatif untuk datang dan memberinya hadiah. Di sepanjang jalan, selain warung, juga terdapat toko-toko tetap. Ini adalah bisnis perdagangan jangka panjang. Barangnya relatif lebih banyak dan harganya relatif lebih tinggi. Dan kios keliling itu bersifat mobile. Orang yang mendirikan warung berbeda-beda setiap hari. Bagaimanapun, apakah itu material atau harta langka, tidak mudah didapat. Butuh waktu lama untuk mengumpulkannya. Besi bintang, emas hitam, perak darah. Ginseng hitam, rumput tak berperasaan, tanaman anggur pembersih darah. Luoping melihat materi yang sudah dikenalnya dan diam-diam mendecahkan lidahnya. Dia tidak menyangka tempat ini benar-benar memiliki segalanya. Meskipun beberapa bahan memiliki tingkat yang sangat rendah, namun variasinya sangat mengagumkan. Namun, dia sudah mendapatkan banyak ramuan roh tingkat tinggi, jadi dia tidak peduli dengan ramuan roh ini. Namun, dia bisa memperhatikan bahan untuk pemurnian. Senior, saya tidak tahu bahan apa yang ingin Anda beli. Toko kami memiliki koleksi barang terlengkap di seluruh kota. Jika Anda tidak bisa membelinya di toko kami, Anda tidak bisa membelinya di toko lain. Jadi, Senior, sebaiknya kamu masuk dan melihat-lihat. Melihat Luoping berhenti di depan tokonya dan melihat ke dalam, seorang pemuda tampan segera keluar dan ingin mengundang Luoping masuk. Senior, Luoping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pemuda di depannya. Dia menemukan bahwa pihak lain baru saja berada di tahap pemurnian Ki. Tidak heran dia memanggil Luoping Senior. Tanpa diduga, setelah sekian lama datang ke domain budidaya, ini adalah pertama kalinya dia memanggilnya Senior. Luoping sangat puas. Dengan senyuman di wajahnya, Luoping langsung masuk ke toko. Ni Yue mengikuti dari belakang. Pemuda di toko itu adalah orang terakhir yang masuk. Begitu mereka memasuki toko, mereka melihat beberapa pelayan di belakang beberapa petani mandiri. Seluruh toko itu sangat besar dan dipenuhi dengan segala jenis barang. Senior, apakah kamu ingin membeli material, senjata, atau harta langka? Pemuda di toko itu bertanya. Saya tidak yakin. Coba saya lihat dulu. Luoping menjawab. Luoping benar-benar tidak tahu harus membeli apa. Dia tidak kekurangan senjata atau bahan penyulingan ramuan. Kuncinya adalah dia tidak memiliki batu roh. Jadi, dia sebenarnya ingin membeli beberapa batu roh dulu. Dia masih memiliki banyak senjata ajaib di tangannya, baik dari cincin penyimpanan maupun dari Jingxiang. Tapi levelnya sangat rendah, jadi dia seharusnya hanya bisa menukarnya dengan sejumlah kecil batu roh. Apakah kamu membeli senjata di sini? Saya ingin menjual beberapa senjata ajaib. Luoping bertanya. Ya, tentu saja. Toko ini menerima semuanya. Senior, tolong keluarkan. Kata pemuda di toko itu. Mendengar ini, Luoping tergerak pikirannya. Sebuah pita terbang keluar dari ring penyimpanan dan jatuh di atas meja di toko. Dengan kilatan cahaya, puluhan senjata ajaib muncul. Kebanyakan dari mereka adalah pedang terbang, tapi ada juga beberapa jenis senjata lainnya. Pemuda di toko itu berjalan ke depan dan melihat mereka. Wajahnya menunjukkan ekspresi kecewa, tapi dia masih berbicara dengan Luoping dengan nada yang sangat hormat. Senior, ini semua adalah senjata ajaib. Meski jumlahnya banyak, tapi tidak bisa ditukar dengan banyak batu roh. Paling-paling, hanya bisa ditukar dengan tiga batu roh kelas menengah. Kata pemuda di toko itu. Apa, hanya tiga batu roh kelas menengah? Luoping tidak bisa menerimanya. Ketika dia baru saja memasuki kota, dia harus membayar 20 batu roh tingkat rendah. Begitu banyak senjata ajaib dengan imbalan hanya tiga batu roh kelas menengah. Senior, kamu tidak tahu, tapi kultifator biasa bisa menyempurnakan alat sihir seperti ini sendiri. Dengan kata lain, beberapa sekte memilikinya. Kecuali sejumlah kecil kultifator nakal yang perlu membelinya, mereka biasanya tidak bisa menjualnya sama sekali. Itu sebabnya harganya sangat rendah. Pemuda di toko itu buru-buru menjelaskan dengan hati-hati. Mendengar ini, Luoping menganggupkan kepalanya. Dia merasa perkataan pihak lain masuk akal. Alat ajaib memang ada di mana-mana di domain budidaya. Selama seorang murid bergabung dengan suatu sekte, setiap orang akan memilikinya. Itu sudah menjadi standar. Namun, hanya tiga batu roh kelas menengah, Luoping masih merasa itu terlalu sedikit. Itu sama sekali tidak membantu dia. Di domain budidaya, level terendah adalah batu roh tingkat rendah. Itu juga merupakan batu roh yang paling umum beredar. Di atasnya ada batu roh kelas menengah. Satu batu roh tingkat menengah dapat ditukar dengan seratus batu roh tingkat rendah. Untuk alasan yang sama, satu batu roh tingkat tinggi dapat ditukar dengan seratus batu roh tingkat menengah. Adapun batu roh tingkat tertinggi, jarang terlihat. Kecuali seseorang adalah murid sekte besar, sangat sulit untuk memilikinya. Batu roh mengandung roh langit dan bumi, yang dapat digunakan untuk budidaya diri. Semakin tinggi tingkat batu roh, semakin kaya dan murni roh langit dan bumi. Oleh karena itu, dapat disukai oleh semua petani mandiri dan digunakan sebagai mata uang. Kalau begitu, aku tidak akan menukarnya. Lagi pula, tidak ada yang akan membelinya di sini. Lebih baik aku mengambilnya kembali. Terlebih lagi, tiga batu roh kelas menengah tidak berguna bagiku. Luoping berkata dan hendak mengambil kembali senjata ajaib di atas meja. Pada saat ini, pemuda di toko bereaksi sangat cepat dan dengan cepat memblokir di depan Luoping. Senior, bagaimana dengan ini? Jika masih memiliki harta lain untuk dijual, harga senjata ajaib ini masih bisa dinegosiasikan. Pemuda di toko itu tidak mudah dibodohi. Setiap kultifator yang datang ke kota pengumuman platform memiliki beberapa harta berharga di tangan mereka. Pada awalnya, mereka akan mengambil beberapa barang dengan kualitas paling rendah. Tidak mengherankan. Bagaimanapun, mereka harus mencoba harganya. Jika harganya tidak masuk akal, mereka tidak akan mengambil harta berharga itu. Jelas sekali, Luoping melakukan hal yang sama. Hal-hal lain. Luoping berpikir sejenak, satu-satunya hal yang bisa dia keluarkan sekarang adalah rumput roh. Namun, dia tidak tahu harga rumput roh tersebut, jadi dia tidak ingin mengeluarkannya begitu saja. Dia tidak ingin ditipu. Yah, karena aku ingin menukarkan beberapa ramuan roh. Jenis ramuan roh apa yang kamu punya di sini? Coba aku lihat harganya. Jika aku puas, aku pasti akan mengambil harta dengan nilai yang sama untuk ditukar. Kata Luoping. Melihat Luoping masih tidak memiliki ekspresi, pemuda di toko itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya, sial, kura-kura tua, tidak bisakah kamu melihatnya sendiri. Namun wajahnya tetap tidak berubah. 256. Pemuda toko itu menunjuk ke meja di sebelahnya dan berkata, Luoping segera melihat dan menemukan bahwa di balik rumput roh ini, ada tanda yang dengan jelas menunjukkan harganya. Rumput roh level 3 bisa dijual seharga 2 batu roh kelas menengah, sepertinya harganya memang jauh lebih tinggi daripada alat ajaib. Luoping memandang rumput roh level 3 di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dalam hatinya. Satu demi satu, dia melihat harga semua rumput roh, Luoping memiliki pemahaman umum. Namun, rumput roh tertinggi yang ditempatkan di sini adalah level 5, dan hanya ada 2. Harganya bahkan lebih keterlaluan, diperlukan beberapa batu roh kelas tinggi untuk membelinya. Untuk sekte kelas 3 seperti sekte Kongming, hanya tetua kuat yang dapat menerima beberapa batu roh kelas tinggi setiap bulan. Untuk ramuan emas seperti Luoping, hanya ada beberapa batu roh kelas menengah setiap bulannya. Namun, ini sudah cukup bagus, setidaknya dibandingkan dengan murid sekte di bawahnya, dia dianggap tinggi, kaya dan tampan. Dibandingkan dengan para penggarap nakal, dia bahkan lebih kaya. Yah, harganya tidak murah, kata Luoping. Tentu saja, bagaimanapun juga, hanya ada sedikit alkemis, ditambah lagi bahan untuk alkimia relatif sulit ditemukan, tentu saja harganya sangat tinggi, tetapi jika senior menyukai salah satu dari mereka, saya pasti akan memberi Anda adiskon. Pemuda toko berpikir bahwa Luoping menganggap rumput roh ini terlalu mahal, dan dengan cepat memberikan diskon, bermaksud untuk menstabilkan hati Luoping. Siapa sangka Luoping menginginkan hasil yang mahal? Saya punya beberapa rumput roh level 4 di sini, Anda dapat menukarnya dengan batu roh sesuai dengan harganya. Luoping langsung mengeluarkan beberapa rumput roh dari cincin penyimpanan dan menaruhnya di atas meja di depan toko pemuda itu. Adegan ini benar-benar membuat pemuda toko itu tercengang. Se-senior, harga beli dan harga jualnya tidak sama, bukankah kamu mempersulitku? Pemuda di toko itu tergagap. Dia merasa pihak lain sedang mencoba menimbulkan masalah. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultifator tidak mengetahui situasi di sini? Kalau harga beli sama dengan harga jual, bagaimana tokonya bisa berdiri sendiri? Apakah usaha untuk mendapatkan uang akan sia-sia? Berbeda. Luoping mengangkat alisnya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia memahami poin kuncinya. Sebelumnya, dia hanya ingin mendapat uang lebih, tapi dia lupa kalau toko juga perlu makan. Berapa banyak yang ingin kamu kurangi harga belinya? Luoping bertanya. Setengah. Pemuda itu menjawab tanpa ragu-ragu. Dia sekarang tahu bahwa senior di depannya benar-benar tidak mengetahui situasinya, dan harga pasar bukanlah rahasia. Hampir semua orang mengetahuinya. Meski begitu, masih banyak petani mandiri yang datang untuk menjual dan membeli. Bagaimanapun, ini juga merupakan kebutuhan untuk berkultifasi. Setengah. Itu terlalu sedikit. Lupakan saja, aku akan pergi ke toko lain. Luoping bersiap untuk pergi lagi. Senior, toko-toko di sini semuanya sama. Tidak peduli toko mana yang kamu kunjungi, situasinya sama. Kami pasti tidak akan berbohong kepadamu. Kata pemuda itu. Saat Luoping ragu-ragu, pemuda di depannya tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan kemudian kembali normal. Senior, penjaga toko saya mengundang Anda ke aula belakang. Katanya harganya bisa dinegosiasikan. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia menunjuk ke aula belakang dan memberi isyarat kepada Luoping dan Ni Yue untuk mengikutinya masuk. Saat ini, Luoping sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa penjaga toko ingin menemuinya, tetapi karena pihak lain mengatakan bahwa harga bisa dinegosiasikan, dia tidak akan menolak. Baiklah, pimpin jalannya, Luoping menyingkirkan rumput roh. Pemuda itu memimpin Luoping dan Ni Yue mengelilingi aula toko. Setelah melewati koridor pendek, mereka sampai di sebuah ruangan. Perabotan di dalam ruangan sangat sederhana dan memiliki kesan usia tertentu. Namun, Luoping tidak memperhatikan perabotan ini. Sebaliknya, dia melihat ke arah seorang pria parubaya yang duduk di sana. Pada saat ini, pria parubaya itu sedang menatap Luoping dengan senyuman di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan meminta pemuda itu pergi. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan mempersilahkan Luoping dan Ni Yue untuk duduk. Silakan duduk. Saat pria parubaya itu berbicara, matanya menatap Luoping dan Ni Yue. Khusus untuk Ni Yue, matanya dipenuhi rasa takut dan kagum. Meskipun Ni Yue telah menutupi wajahnya dengan kerudung tipis, menutupi wajah cantiknya, seluruh tubuhnya masih memancarkan temperamen yang menawan. Namun, pria parubaya itu tidak peduli dengan temperamennya, tetapi pada ranah kultifasinya. Bagi Luoping, pria parubaya dapat melihat ranah kultifasinya. Namun, bagi Ni Yue, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Namun, Ni Yue memberinya perasaan bahwa dia pasti lebih kuat dari penguasa kota-kota ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah penjaga toko kamar dagang Thundercran di kota panggung pengumuman. Nama saya Fuyong. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Pria parubaya itu pertama kali mengungkapkan identitasnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Luoping tidak mengetahui nama kamar dagang Thundercran. Saya Luoping. Setelah Luoping menjawab, Ni Yue tidak bergerak sama sekali. Dia sama sekali tidak tertarik dengan pertanyaan Fuyong. Luoping tidak punya pilihan selain berbicara lagi. Ini adalah paman bela diriku. Dia tidak suka bersosialisasi dengan orang lain. Dia hanya fokus pada kultivasi. Oleh karena itu, dia sedikit eksentrik. Kuharap penjaga toko Fu tidak keberatan. Oh, begitu. Tentu saja, saya tidak keberatan. Wajar jika seorang senior memiliki beberapa karakteristik. Kata Fuyong. Saya baru saja mendengar bahwa penjaga toko Fu ingin mendiskusikan harga rumput spiritual dengan saya. Apakah itu benar? Luoping bertanya. Tentu saja benar. Kalau tidak, aku tidak akan mengundangmu ke sini. Kata Fuyong. Penjaga toko Fu dan aku tidak saling kenal. Pasti ada alasan bagimu melakukan ini. Apakah ada syaratnya? Luoping bertanya dengan lugas. Karena semua toko memiliki standar perolehan yang sama, dia tidak percaya penjaga toko Fu akan merawatnya secara khusus. Pasti ada tujuannya. Haha, kakak Luo benar-benar orang yang lugas. Aku suka berurusan dengan orang seperti kakak Luo. Lugas dan terus terang, tidak perlu bertele-tele. Sebenarnya saya memanggil Anda ke sini untuk mengajak Anda ikut operasi. Selama operasi ini berhasil, Anda pasti akan mendapat banyak harta karun. Saya tidak tahu apakah saudara Luo tertarik. Tentu saja, apakah Anda setuju atau tidak, saya akan membeli rumput spiritual peringkat 4 di tangan Anda dengan harga yang sama dengan kamar dagang. Fu Yong menyatakan tujuan operasi ini dan akhirnya mengungkapkan sikapnya dengan sangat murah hati. Bisa dibilang dia sangat pintar. Operasi, Luoping memahami tujuan Fu Yong. Aku tidak tahu apa yang dimaksud penjaga toko Fu dengan operasi. Setidaknya, kamu harus menjelaskannya. Kalau tidak, Luoping tidak akan setuju tanpa mengetahui rahasia apapun. Luoping berkata sambil tersenyum. Niue juga menatap Fu Yong. Dia ingin tahu operasi apa yang dia bicarakan. Belum lama ini, anggota kamar dagang secara tidak sengaja menemukan ruang khusus. Setelah diselidiki dengan cermat, mereka menemukan bahwa itu seharusnya merupakan wilayah kekuatan besar. Dahulu kala, tapi sekarang sudah menjadi peninggalan. Para ahli dari kamar dagang mencoba memasuki ruang khusus ini, namun sayangnya, mereka tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka harus mengambil keputusan, yaitu mengundang beberapa penggarap tahap ramuan emas dan tahap jiwa yang baru lahir untuk masuk. Daerah dekat relik bersama beberapa anggota kamar dagang untuk melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun. Ketika saya melihat saudara Luo memasuki toko, meskipun saya tidak menggunakan indra spiritual saya untuk memeriksanya, saya dapat melihat bahwa Anda adalah seorang kultifator panggung ramuan emas. Oleh karena itu, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dalam operasi kami. Fu Yong menjelaskan sebab dan akibat dari operasi ini. Luo Ping mengangguk sedikit, tapi dia juga memiliki beberapa keraguan. Setelah mendengarkan penjelasan Fu Yong, dia bertanya. Maafkan saya karena lancang, tetapi karena para ahli dari kamar dagang gagal memasuki ruang khusus ini, mengapa Anda mengundang beberapa penggarap tahap ramuan emas dan tahap jiwa yang baru lahir? Bukankah ini bertentangan dengan diri sendiri? Oh, salahku kalau aku tidak menjelaskannya dengan jelas. Jadi begini, karena ada batas di luar ruang ini, para ahli dari kamar dagang tidak berhasil menembus batas ini. Namun, jika mereka ingin mendobrak dengan paksa, mereka tidak bisa melakukannya karena ruang khusus di dalamnya akan hilang bersama batasnya. Namun, berdasarkan penelitian para ahli susunan kamar dagang, beberapa penggarap masih bisa masuk selama ada celah yang terbuka di batas ini. Namun, itu terbatas pada penggarap tahap ramuan emas dan tahap jiwa yang baru lahir. Setelah tahap penggarapan melebihi tahap jiwa baru lahir, itu juga akan menyebabkan ruang di dalamnya runtuh dan ditelan oleh ruang tersebut. Untuk dapat mengetahui kebenarannya, para petinggi kamar dagang membuat keputusan untuk mengandalkan kekuatan cabang terdekat untuk mengumpulkan orang-orang yang bersedia berpartisipasi dalam operasi dan pergi ke tempat khusus. Ruang Bersama Untuk Mencari Harta Karun Kali ini, penjelasan Fuyong lebih detail dan menyelesaikan keraguan Luo Ping sepenuhnya. Namun, dari perkataan Fuyong, Luo Ping menerima beberapa informasi yang tidak biasa. Kamar dagang Thunder Keren sebenarnya memiliki Master Array. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Luo Ping. Bahkan Sekte Kelas 3 tidak akan memiliki Master Array. Bahkan Sekte Kelas 2 pun tidak akan memiliki Master Array. Hanya Sekte Kelas 1 yang mungkin memiliki Master Array. Namun, kamar dagang Thunder Keren ini sebenarnya memiliki Master Array. Hal ini membuat Luo Ping mulai mengukur kekuatan mereka di dalam hatinya. Selain itu, batas ruang khusus ini adalah sesuatu yang bahkan seorang Master Array tidak dapat berhasil memecahkannya. Array macam apa ini? Itu adalah level yang sangat langka atau sangat tinggi. Bagaimanapun, itu bukanlah Array biasa. Luo Ping memikirkan banyak hal dalam sekejap. Karena pihak lain sangat memperhatikan ruang khusus ini, itu seharusnya bukan tempat biasa. Secara umum, tempat seperti ini seharusnya memiliki bahaya yang cukup besar. Jika seseorang tidak hati-hati, mereka mungkin kehilangan nyawanya saat itu juga. Demikian pula, mungkin ada banyak harta karun yang tersembunyi di tempat ini. Selama mereka bisa memperolehnya, mereka tidak akan dirugikan. Namun, apakah kamar dagang Thunder Keren akan menyerahkan harta karun itu dengan mudah? Penjaga Tokofu, dari apa yang kamu katakan, sepertinya ruang khusus ini benar-benar memiliki rahasia tersembunyi. Mungkin ada banyak harta karun di dalamnya. Namun, kamar dagangmu telah mengundang begitu banyak penggarap. Apakah kamu tidak takut mereka akan mengundang mereka mengambil harta karun itu dan melarikan diri? Luo Ping bertanya sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa situasi seperti ini tidak jarang terjadi. Mungkinkah kamar dagang Thunder Keren memiliki beberapa tindakan pencegahan? Haha, saya percaya bahwa saudara Luo juga adalah orang yang berkultivasi dengan sepenuh hati. Saya khawatir Anda masih belum memahami kekuatan kamar dagang kami. Melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. Kalau tidak, mereka hanya akan berakhir menjadi abu. Ketika Fuyong mengucapkan kata-kata ini, dia tampak sangat percaya diri dan bangga. Jelas sekali dia sangat percaya diri dengan kamar dagangnya. Dia tidak khawatir para penggarap akan melarikan diri dengan membawa harta karun itu. 257 Satu hal lagi, setelah memasuki ruang khusus, apakah harta yang diperoleh adalah milik kami, atau apakah kami perlu menyerahkannya kepada Anda dan kemudian mendistribusikannya kembali? Karena mereka tidak berani melarikan diri, maka harus ada solusi atas kepemilikan harta tersebut. Melihat kamar dagang Thunder Keren, mereka seharusnya tidak dirugikan. Saudara Luo, apakah Anda bermaksud setuju untuk berpartisipasi dalam operasi ini? Fu Yong Yong bertanya, Maksudnya sangat jelas. Selama Anda setuju, saya akan memberi tahu Anda detailnya. Kalau tidak setuju maka saya hanya bisa bilang sampai sini saja. Kamu harus mendengarkan baik-baik, aku tidak bisa memasuki ruang ini. Jika terjadi sesuatu, aku tidak bisa melindungimu. Sebaiknya kamu berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan. Niue sedang berkomunikasi dengan Luo Ping melalui telepati. Dia khawatir Luo Ping akan mengalami kecelakaan. Lagi pula, ada penggarap tahap jiwa baru lahir yang memasuki ruang khusus. Ada kemungkinan 100% mereka akan membunuh dan mencuri harta karun itu. Bagi mereka yang bisa berkultivasi menjadi abadi, siapa di antara mereka yang tidak melalui kesengsaraan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya? Kali ini hanya sebuah petualangan, seharusnya tidak ada masalah besar. Bahkan jika saya menghadapi tahap jiwa yang baru lahir lawan, aku masih bisa lolos tanpa cedera. Jangan khawatir. Maksud Luo Ping sangat jelas. Dia bermaksud mengambil risiko. Sedangkan untuk bertemu dengan ahli tahap jiwa baru lahir, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, belum tentu dia tidak bisa menang. Niue mendengar ini dan tidak mengatakan apapun. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami maksud Luo Ping, dia telah melihat banyak hal. Ditambah lagi, dia tidak bodoh, jadi seharusnya tidak ada masalah. Ya, saya setuju untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Tapi saya berharap penjaga Toko Fu masih bisa menjawab pertanyaan tadi. Selain itu, Luo Ping juga perlu mengetahui waktu operasi dan berapa banyak orang yang akan hadir. Kata Luo Ping. Tentu saja, Fu Yong Yong menjawab sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa asosiasi pedagang Bango Guntur akan memiliki pengaruh yang begitu besar. Bahkan sekte kelas satu pun harus memberi mereka muka. Pantas saja mereka begitu murah hati. Setelah keluar dari cabang kamar dagang Thunder Keren, Luo Ping dan Niue berjalan di jalan utama. Mereka berencana untuk terus berjalan-jalan dan melihat apakah mereka dapat mengambil beberapa barang berguna. Bagaimanapun, tubuh Luo Ping telah ditukar dengan banyak batu roh. Rumput roh peringkat empat yang dia keluarkan semuanya dibeli oleh Fu Yong, dan dibeli dengan harga yang sama dengan rumput roh. Secara keseluruhan, dia telah membeli beberapa ratus batu roh kelas menengah. Selain itu, sebelum dia pergi, Luo Ping juga memahami situasi kamar dagang Thunder Keren. Itu jelas merupakan kekuatan besar yang bahkan harus dijunjung oleh sekte kelas tiga seperti sekte Kong Ming. Tidak mengherankan jika Luo Ping sedang meratapi saat ini. Jangan meratapi. Setelah menukar begitu banyak batu roh, kenapa kamu tidak mengambil beberapa harta karun dari kamar dagang Thunder Keren? Kenapa kamu harus terus mencari di luar? Niue bertanya. Tentang ini, karena saat ini saya tidak tahu harus membeli apa. Selain itu, saya merasa ada orang lain di kamar Fu Yong Yong, jadi saya tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kata Luo Ping. Apa? Ada orang lain? Mengapa saya tidak menyadarinya? Mungkinkah budidaya mereka di atas saya? Niue bertanya dengan heran. Belum tentu, karena selain batas arai roh di luar kamar Fu Yong Yong, ada juga batas arai roh kecil di dalamnya. Jika saya tidak mengetahuinya, saya tidak akan menyadarinya. Saya rasa orang itu ada di dalam roh. Batas arai. Jika bukan karena kultivasi orang ini lebih kuat, maka itu karena dia mahir dalam teknik arai roh dan mampu mengatur batas arai roh yang begitu indah. Namun, menurut pendapat saya, itu pasti yang terakhir. Kata Luo Ping. Mengapa? Niue bertanya dengan cepat. Big Ni, kamu benar-benar bodoh. Jika dia lebih kuat darimu, mengapa dia perlu membuat batas arai roh? Dia hanya bisa menahan auranya dan menyembunyikannya. Sulit bagi kami untuk menemukannya. Kata Luo Ping. Kamu, huh. Niue mendengus dan mengabaikannya. Sepertinya saya harus membeli beberapa bahan pemurnian. Saya bisa memanfaatkan waktu ini untuk berlatih. Melihat Niue mengabaikannya, Luo Ping tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Karena mereka sudah berada di kota platform pengumuman, mereka mungkin juga membeli beberapa bahan pemurnian tingkat rendah untuk latihan. Luo Ping telah mengajak Niue berjalan-jalan di beberapa jalan. Entah berapa banyak toko keliling dan toko tetap yang mereka lewati sebelum mereka puas menemukan penginapan untuk beristirahat. Di kamar Fuyong, dengan kilatan cahaya, seorang pria muda dengan pakaian seputih salju keluar dari kehampaan. Ada senyuman nakal di wajah tampannya. Namun, di balik senyumannya, samar-samar terlihat beberapa kontemplasi dan keraguan. Begitu orang ini muncul, Fuyong yang sedang duduk di sana segera berdiri dan berdiri di samping pemuda itu dengan kagum. Tuan Ning, kami telah mencari selama tiga hari, tetapi kami hanya menemukan dua orang kultifator. Bukankah kecepatan ini sedikit? Sebelum Fuyong selesai berbicara, dia diselah oleh Tuan Ning yang melambaikan tangannya. Tidak masalah. Kali ini, ini bukan masalah memiliki lebih banyak orang. Menurut Tuan Ku, dia merasa tingkat bahaya di ruang khusus begitu tinggi sehingga bahkan jika pembangkit tenaga listrik tahap akhir Yuanying masuk, mereka mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera. Oleh karena itu, yang kami cari bukanlah kuantitas, tetapi kualitas. Terlebih lagi, ada 20 cabang seperti milik kita di dekat reruntuhan. Pasti tidak mudah mendapatkan lebih banyak harta dalam operasi ini. Untuk mendapatkan penghargaan dari kamar dagang, kita harus berusaha untuk mencapai yang terbaik. Tuan Ning jelas sudah punya ide sejak lama. Selain itu, dia juga mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui orang lain. Sebagai cabang yang dia pimpin secara pribadi, tentu saja Tuan Ning sangat perhatian. Cabang kamar dagang Thunder Cran di kota platform pengumuman, di permukaan, penjaga tokonya adalah Fuyong. Namun, orang sebenarnya yang bertanggung jawab adalah Tuan Ning. Tapi, aku tidak bisa melihat apa yang istimewa dari Luoping ini. Mengapa Tuan Ning memilihnya? Fuyong bertanya. Haha, kamu tidak tahu ini. Tuan ku pernah memberiku harta karun aneh yang bisa merasakan harta karun di dekatnya. Saat Luoping ini memasuki toko tadi, harta karun aneh milikku ini jelas bereaksi. Oleh karena itu, aku menyimpulkan bahwa orang ini pasti mempunyai harta yang besar pada dirinya. Selain itu, ada pembangkit tenaga listrik tak terduga yang mengikutinya. Dia jelas bukan orang yang sederhana. Terlebih lagi, dengan mengamati kata-kata dan tindakannya, dia bukanlah orang yang tidak punya otak. Oleh karena itu, orang seperti itu memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup di dunia. Ruang khusus. Tuan Ning menjelaskan sambil tersenyum. Jadi begitu. Baru pada saat itulah Fuyong memahami alasannya. Dia tidak memiliki keraguan apapun tentang kultifator yang dia rekrut sebelumnya. Bagaimanapun, dia terkenal dan budidayanya berada pada tahap awal jiwa yang baru lahir. Namun, perbedaan antara situasi Luoping terlalu besar. Saat ini, setelah mendengar analisis Tuan Ning, dia sepenuhnya mengerti. Hanya saja, dia sepertinya telah menemukan penghalang susunanku. Ini agak tidak masuk akal. Bahkan pembangkit tenaga listrik di sampingnya tidak menemukannya. Mungkinkah, dia juga mahir dalam teknik arai? Tuan Ning merenung lagi. Apa? Fuyong tidak percaya. Dia sendiri juga berada di tahap golden elixir, tapi dia tidak bisa merasakan penghalang arai milik Tuan Ning sama sekali. Mungkinkah Luoping bisa? Dia sangat jelas tentang cara Tuan Ning dan sangat menghormati Tuan Ning. Bahkan Tuan Ning sangat memuji Luoping. Sepertinya pihak lain memang bukan orang biasa. Big Ni, aku harus merepotkanmu. Ingatlah untuk menungguku di sini. Luoping memberitahu Niue dan masuk ke ruang rahasia. Niue duduk bersila di luar ruang rahasia dan mulai bermeditasi. Di sebelah Niue, ada banyak ruang rahasia. Ada tanda di pintu ruang rahasia. Ada yang menunjukkan lampu merah, ada yang menunjukkan cahaya biru, dan ada angka. Misalnya, ruang rahasia Luoping memiliki lampu merah. Angkanya 187, menandakan ada seseorang di dalam, dan lampu biru berarti tidak ada orang di dalam. Ini adalah tempat yang khusus didirikan bagi para petani di kota Suantai untuk bercocok tanam. Seseorang harus membayar sejumlah batu roh untuk diolah. Setelah membayar batu roh, tentu saja akan ada staf khusus untuk membuka ruang rahasia. Setelah Luoping memasuki ruang rahasia, dia langsung mengeluarkan tungku dan bahan pemurnian yang dikumpulkan satu per satu. Dia akan mempelajari teknik pemurnian selama periode waktu ini dan menunggu pesan Fuyong. Setelah melepaskan api ramuan emas dengan terampil dan menyalakan tungku, Luoping melemparkan bahan pemurnian ke dalam tungku sesuai pesanan. Pertama, bahan-bahan ini harus dicairkan. Selanjutnya adalah proses pemurnian dan kondensasi. Kakek Buyut, kamu harus membuat keputusan untuk xiang dan menghapuskan Luoping itu. Dia jelas-jelas mengabaikan keberadaanmu. Dia tahu hubunganku denganmu, tapi dia tetap menyakiti putraku. Ini jelas disengaja. Di supuncak sekte Kongming, jing xiang berdiri di samping seorang lelaki tua. Dia dengan getir meminta orang tua itu untuk berurusan dengan Luoping. Sebelumnya, dia telah memberitahu lelaki tua itu apa yang terjadi antara dia dan Luoping. Pada saat ini, wajah penatua jing tidak hanya suram, tetapi juga menunjukkan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Dia sama sekali tidak menyukai Luoping, dan sekarang dia bertemu dengannya. Itu murni kasus pertemuan musuh di jalan sempit. Jangan khawatir. Kakek Buyut akan membuatkan keputusan untukmu. Kembalilah dan tunggu. Aku sendiri yang akan menghapusnya, lalu membawanya kepadamu dan biarkan dia bersujud padamu. Penatua jing berkata dengan dingin. Ya, terima kasih, kakek Buyut. Aku akan pergi sekarang. Jing xiang dengan hati-hati meninggalkan supuncak. Setelah dia keluar, senyuman sinis muncul di wajahnya, seolah dia telah berhasil dalam rencananya. Dia terbang kembali ke tempatnya tanpa ragu-ragu. Setelah jing xiang pergi, wajah Penatua jing menunjukkan sedikit keraguan, seolah-olah dia sedang bergumul dengan sesuatu. Namun, hanya butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali tampilan suramnya. Sosok Penatua jing bergerak, dan dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang langsung ke arah puncak ke-10. Dalam sekejap mata, dia sampai di puncak-puncak ke-10. Luoping, cepat keluar. Teriakan Tetua jing menyebar ke seluruh puncak ke-10. Zhengqi buru-buru berlari keluar. Ketika dia melihat Penatua jing, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia menyadari tujuan kunjungannya, tapi dia tetap menguatkan diri dan pergi untuk menyambutnya. Elder jing, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Paman bela diri Luo tidak berada di puncak ke-10 sekarang, kata Zhengqi. Huff, bukan di puncak ke-10. Penatua jing hanya mendengus dingin, dan keterkejutannya menyebabkan darah Zhengqi mengalir ke arah yang berlawanan. Meridiannya patah, dan dia tidak bisa berdiri tegak lagi. Dia langsung jatuh ke tanah. Namun, Zhengqi juga tahu bahwa ini adalah hasil dari belas kasihan Penatua jing. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Penatua jing bahkan tidak melihat ke arah Zhengqi, yang terbaring di tanah dan terbatuk-batuk tanpa henti. Dia menyebarkan rasa ilahi dan mencari di seluruh puncak ke-10. Seperti yang diharapkan, dia tidak menemukan Luoping. 258. Meskipun formasi terikat dapat menghalangi pikiran ilahi, namun tidak dapat menghentikan gerakannya. Dia tidak melakukan gerakan apapun, tetapi dia langsung melepaskan momentum tahap jiwa primordial dan berjalan mendekat. Formasi terikat sama sekali tidak berguna. Itu tidak bisa menghentikan sosok Elder Jing sama sekali. Bagaimanapun, fungsi utama formasi terikat adalah untuk mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi. Fungsi pertahanannya biasa saja. Bagaimanapun, di sekte, secara umum, tidak ada yang akan menyerangnya. Begitu sosok Penatua Jing memasuki formasi terikat, dia melihat Han Junyang dan yang lainnya sedang berkultivasi di sekitarnya. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan Luoping. Saat ini, dia yakin Luoping benar-benar tidak berada di puncak ke-10. Melihat Han Junyang dan yang lainnya, Penatua Jing tiba-tiba mendapat ide. Karena Luoping tidak ada di sini, dia akan memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Selama dia tidak membunuh mereka, apakah mereka terluka atau cacat akan bergantung pada keberuntungan mereka. Penatua Jing mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan esensi sejati muncul di telapak tangannya. Dia melakukan empat serangan telapak tangan berturut-turut, dan Han Junyang serta yang lainnya terbang tanpa mereka sadari. Mengganggu saat berkultivasi adalah hal yang tabu. Selain itu, Penatua Jing sengaja ingin memberi mereka pelajaran. Oleh karena itu, serangan telapak tangan yang tidak berakibat fatal ini langsung mengenai Han Junyang dan yang lainnya keluar dari formasi terikat. Keempatnya terluka parah, melihat Penatua Jing yang menutup formasi terikat dan memperlihatkan sosoknya, wajah Han Junyang dan yang lainnya menegang. Mereka saling memandang dengan tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang menyerang mereka adalah Penatua Jing, yang pernah mereka lihat di Aula Utama sebelumnya. Namun, Han Junyang dan yang lainnya tidak mengerti mengapa pihak lain menyerang mereka tanpa alasan. Penatua Jing, apa maksudmu dengan ini? Han Junyang bertanya. Hef, apa maksudku? Kamu harus bertanya pada Luoping. Sayangnya, dia tidak ada di sini. Aku hanya bisa memberimu pelajaran. Penatua Jing berkata dengan muram. Tuan Muda. Saat mereka bingung dengan situasinya, Zheng Ki menyeret tubuhnya yang terluka dan berjalan di depan mereka, berdiri di antara Han Junyang dan Penatua Jing. Penatua Jing, kamu pasti datang karena masalah kakak senior Jing. Bahkan jika aku menjelaskan situasinya saat itu, kamu tidak akan mempercayaiku. Namun, Penatua Jing, kamu seharusnya mengetahui aturan sekte kita lebih baik daripada aku. Bahkan jika Paman Beladiri Luo benar-benar melakukan kesalahan, dia harus diserahkan ke Lembaga Penegakan Hukum untuk ditangani. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh Lembaga Penegakan Hukum jika kamu menanganinya sendiri? Zheng ketujuh tidak takut saat dia berbicara dengan pasti. Ketika Penatua Jing mendengar ini, ekspresinya berubah. Tidak diketahui apakah dia memikirkan sesuatu. Huff, bagus sekali. Seorang murid nominal tahap pemurnian Ki berani berbicara kepadaku seperti ini. Sepertinya kamu lelah hidup. Tahukah kamu bahwa membunuhmu tidak berbeda dengan menghancurkan seekor semut. Penatua Jing sangat marah hingga dia tertawa. Tentu saja aku tahu. Namun, aku juga percaya bahwa aturan sekte kita tidak akan mentolerir siapapun. Zheng Ki memiliki pemahaman tentang karakter Penatua Jing. Daripada memohon dan memohon tanpa hasil, dia mungkin juga bertaruh dengan aturan sekte tersebut. Bagaimanapun juga, Penatua Jing selalu berselisih dengan Penatua Fang Xiao dari Institut Penegakan Hukum. Dia pasti tidak akan meninggalkan bukti apapun yang dapat digunakan untuk melawannya dan jatuh ke tangan Penatua Fang Xiao. Karena itu, Zheng Ki mengumpulkan keberanian untuk bernalar dengan tokoh dikdaya tahap jiwa primordial yang hanya bisa dia hormati. Jika orang yang berpikiran satu arah itu benar-benar mengetahui kelemahanku karena hal ini, dia pasti tidak akan melepaskanku. Jika saatnya tiba, akan ada masalah besar. Apalagi, ada juga pemabuk bau itu. Namun, aku bisa aku tidak akan kembali dengan tangan kosong seperti ini. Saat Jing Zhang sedang menghitung di dalam hatinya, matanya secara tidak sengaja melihat sekilas suatu tempat di depannya. Dia tiba-tiba mendapat ide dan tersenyum. Selama aku tidak membunuhmu, peraturannya tidak ada gunanya. Setelah mengatakan ini, Penatua Jing langsung mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu Zheng Ki, Han Junyang dan yang lainnya dan mengirim mereka terbang ke dalam gua gelap di belakang mereka. Kota Suantai, di Ruang Rahasia. Huh, aku gagal lagi. Aku tidak menyangka pemurniannya akan sesulit ini. Melihat masa padat yang belum berbentuk di dalam tungku, Luoping menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia telah mencoba berkali-kali tetapi masih gagal. Tidak ada masalah pada tahap awal. Namun ketika embryo alat itu akhirnya terbentuk, belum bisa diselesaikan. Jadi, itu hanya bisa dihapus dan dimulai kembali. Luoping mengingat kembali isi seni pemurnian. Dalam pikirannya, dia terus-menerus mencari poin-poin penting, mencoba menemukan sesuatu yang dia lewatkan. Setelah memikirkannya beberapa kali, Luoping akhirnya menemukan kemungkinan penyebab kegagalan tersebut. Itu adalah perbandingan berbagai bahan pemurnian. Ini tidak berarti bahwa semakin banyak bahan yang ada, semakin baik, dan juga tidak berarti bahwa semakin sedikit bahan yang ada, semakin baik. Sebaliknya, itu berarti rasio antar bahan sudah tepat. Hanya dengan begitu embryo artefak dapat berhasil dibentuk. Bagi seorang kultifator yang baru mempelajari seni pemurnian, tidaklah mudah untuk melakukan hal ini. Mereka perlu melalui banyak penelitian dan latihan untuk secara bertahap menguasai rasio bahan pemurnian. Begitu mereka terampil dan menjadi ahli dalam pemurnian, mereka akan dapat dengan cepat menganalisis rasio berbagai bahan dan mencapai kesuksesan dalam sekali jalan. Dalam situasi Luoping, tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa terus berlatih. Apakah itu seorang pemurni abadi atau ahli lainnya, mereka telah mengalami ketekunan dan kesabaran yang tak terhitung jumlahnya untuk berhasil. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Tidak ada jalan pintas untuk berkultifasi. Tidak ada trik untuk sukses. Jalan seorang ahli dipenuhi keringat dan kematian. Tanpa ketekunan, seseorang tidak bisa menjadi seorang abadi. Masih banyak waktu. Ayo terus berlatih. Luoping memberi energi kembali pada dirinya dan membenamkan dirinya dalam pemurnian. Di luar ruang rahasia, Niue masih bermeditasi. Waktu berlalu seperti ini. Dalam sekejap mata, satu setengah bulan telah berlalu. Di cabang kamar dagang Thunder Cran, di dalam kamar Fuyong, lima orang telah berkumpul saat ini. Selain Fuyong dan Tuan Ning, ada tiga wajah asing. Salah satunya memiliki wajah penuh cambang. Dia sangat tinggi. Duduk di kursi, dia tampak seperti patung. Itu sangat menarik perhatian. Orang ini menyilangkan tangan di depan dada dan matanya sedikit tertutup. Dia sepertinya sedang bermeditasi. Dia tampak cuek dengan pembicaraan orang lain di ruangan itu. Siapa itu? Kenapa dia belum datang? Bukankah dia terlalu banyak mengudara? Suara nyaring terdengar. Itu adalah seorang pria yang duduk di kursi lain. Nada suaranya sangat tidak ramah. Saat suaranya turun, suara seorang wanita juga terdengar. Meski tidak seburuk pria itu, ada sedikit rasa bersalah di dalamnya. Penjaga toko Fu, apakah Luoping ini tidak akan datang? Kami telah menunggu beberapa saat. Mendengar pertanyaan itu, Fu Yong agak ragu. Lagi pula, ketika dia mengirim pesan, Luoping berkata bahwa dia akan datang tepat waktu. Tapi sekarang, dia belum muncul. Hal ini membuatnya agak khawatir. Meskipun kehilangan Luoping bukanlah masalah besar, bagaimanapun juga, satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi. Fu Yong memandang Tuan Ning dan mengeluarkan Slip Diok itu lagi. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Saya akan coba lagi, kata Fu Yong. Penjaga toko Fu, kamu sudah mengiriminya lima atau enam pesan, tapi masih belum ada tanggapan. Menurutku bocah itu pasti ketakutan dan bersembunyi seperti pengecut, pria dengan nada tidak ramah itu berkata dengan nada mengejek. Setelah Fu Yong mengirimkan pesan tersebut, dia masih belum mendapat balasan. Wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit malu, tapi dia tetap mempertahankan sikap tenang. Mungkin kakak Luo menemui sesuatu. Mari kita tunggu sebentar. Jika dia tidak muncul, maka kita akan langsung menuju ke lokasi ruang khusus itu, kata Fu Yong. Karena penjaga toko Fu berkata demikian, mari kita tunggu sebentar lagi. Tapi, saat ini, Anda harus memberitahu kami di mana ruang khusus itu akan muncul. Wanita itu bertanya. Dari awal hingga akhir, Fu Yong belum mengungkapkan lokasi ruang khusus tersebut kepada mereka bertiga. Jadi, mereka masih sangat penasaran. Sekarang mereka telah mencapai tahap ini, mereka juga ingin mengetahui kebenarannya. Sebenarnya, tempat ini adalah. Sebelum Fu Yong selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia melihat ke arah Tuan Ning dan tiga orang lainnya. Suaranya jelas tidak berdaya dan kusut. Saya baru saja menerima pesan dari murid-murid kamar dagang. Dikatakan bahwa saudara Luo memiliki konflik dengan Tuan Kota Muda di jalan lain. Situasinya tidak baik. Tampaknya, tampaknya Tuan Kota Muda telah dipukuli dengan sangat buruk. Apa? Kalahkan Tuan Kota Muda. Sepertinya anak ini punya keberanian. Dia bukan seorang pengecut. Penjaga Toko Fu, beritahu saya di jalan mana dia berada. Saya ingin melihat apa yang sedang terjadi. Pria dengan nada tidak ramah itu berkata dengan penuh minat. Pada saat ini, bahkan pria jangkung yang sedang beristirahat dengan mata tertutup pun membuka matanya. Dia sepertinya sangat tertarik dengan masalah ini. Dia benar-benar memprovokasi Tuan Kota Muda. Orang ini benar-benar, meskipun Tuan Kota tidak layak disebut, kekuatan di belakangnya masih patut dipertimbangkan. Ayo pergi dan lihat bersama. Tuan Ning membuka mulutnya saat ini. Meskipun dia berbicara sangat sedikit, kata-katanya tetap memiliki bobot yang besar. Terlebih lagi, hanya sedikit orang di ruangan itu yang mengetahui identitasnya. Tidak ada yang keberatan dengan sarannya. Namun, tiga orang lainnya tahu bahwa Tuan Ning hanya bersikap rendah hati ketika dia mengatakan bahwa kekuatan di belakang penguasa kota layak untuk dipertimbangkan. Lagi pula, dengan reputasi kamar dagang tander keren, mereka sama sekali tidak peduli dengan kekuatan ini. Setelah mereka berlima meninggalkan ruangan dan toko, mereka langsung bergegas menuju jalan tempat Luoping berada. Sebenarnya jaraknya tidak jauh. Jaraknya hanya dua jalan. Sesaat kemudian, mereka melihat beberapa orang berdiri di tengah jalan. Ada juga puluhan orang tergeletak di tanah, hampir tewas. Sedangkan untuk penonton, tidak ada satupun. Bagaimanapun, para pembudidaya diri di sini mengetahui kekuatan penguasa kota. Mereka juga mengetahui kekuatan di belakangnya. Jika mereka tetap di sini untuk menonton, bukankah mereka akan mengundang masalah? Terlebih lagi, situasinya sekarang adalah tuan kota muda itu dipukuli oleh dua orang yang berkultivasi sendiri yang tidak dikenalnya. Tidak hanya tubuhnya yang dipukuli hingga tidak berbentuk, bahkan ramuan emas di tubuhnya pun digali dan kini berada di telapak tangan seorang pemuda. Luoping memegang ramuan emas di tangannya dan berdiri di belakang Niue untuk mencegah penguasa kota tiba-tiba menyerang dan merebut ramuan emas itu. Meskipun penguasa kota-kota platform pengumuman, Yu Pengfei, juga ahli dalam tahap awal alam jiwa primordial, dia tetap tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Niue. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia takut Luoping secara tidak sengaja akan menghancurkan ramuan emas putranya. Di belakang Yu Pengfei, dua penjaga di alam jiwa baru lahir mendukung penguasa kota muda yang cacat itu. Mereka memberinya makan ramuan dan terus-menerus mentransfer esensi vital mereka ke dalam tubuh tuan kota muda untuk mengurangi rasa sakitnya. 259. Kamu berasal dari sekte mana? Anda berani berperilaku kejam di kota Suantai, melukai putra saya secara serius, dan menggali ramuan emasnya, tidakkah Anda memikirkan konsekuensinya? Yu Pengfei dengan tajam menanyai Luoping dan yang lainnya. Bagaimanapun, para pembudidaya yang datang ke kota ini pada dasarnya adalah murid sekte terdekat, dan ada juga beberapa pembudidaya nakal, tetapi jumlahnya sangat kecil. Sejak dia datang ke kota Suantai dan mengambil posisi penguasa kota, tidak pernah ada seorang kultifator yang berani untuk tidak memperlihatkan muka ke istana tuan kota miliknya. Bagaimanapun, dia punya pendukung. Tapi sekarang dua orang lainnya mengabaikan keagungan istana tuan kota dan merampok ramuan emas putranya melalui cara khusus. Ini hanyalah sebuah provokasi. Yu Pengfei tidak tahan, tapi dia harus menanggungnya. Jangan bicara terlalu banyak omong kosong, jika kamu menginginkan ramuan emas putramu, berikan aku seratus batu roh bermutu tinggi sebagai gantinya. Suara Luoping terdengar sangat tegas, tanpa emosi apapun. Setelah Yu Pengfei mendengarnya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat dan sudut mulutnya bergetar. Seratus batu roh bermutu tinggi. Jangan melangkah terlalu jauh, jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari kota Suantai. Jangan berpikir bahwa memiliki pembangkit tenaga listrik tahap jiwa purba di sekitarmu adalah hal yang hebat. Begitu penguasa kota ini memberi perintah, semua penjaga di kota akan dikerahkan. Bahkan dia tidak dapat melindungimu. Kamu Pengfei berkata dengan marah. Anak di depannya sebenarnya meminta seratus batu roh bermutu tinggi. Jelas, dia menaikkan harga. Seratus batu roh bermutu tinggi, bahkan pembangkit tenaga listrik di sekte kelas 2 akan tertekan. Lagi pula, ketika batu roh terbaik langka, batu roh bermutu tinggi bisa dikatakan yang paling berharga. Bahkan pembangkit tenaga listrik itu akan memperlakukannya sebagai harta karun. Meskipun Yu Pengfei adalah pembangkit tenaga listrik tahap jiwa primordial dan penguasa kota-kota suantai, dia tidak memiliki banyak batu roh bermutu tinggi di tangannya. Jika dia mengeluarkan seratus sekaligus, itu sudah cukup membuatnya merasa tertekan. Seratus lima puluh batu roh bermutu tinggi. Luoping tidak tergerak. Kastelan Yu, jika kamu menunda lebih lama lagi, putramu yang berharga mungkin tidak dapat bertahan. Pada saat itu, bahkan jika kamu mengambil kembali inti emas, kamu tidak akan dapat membalikkan keadaan. Luoping dengan ramah mengingatkan. Anda. Yu Pengfei hendak marah, tetapi ketika dia berbalik dan melihat situasi di belakangnya, dia menahan diri. Bagaimanapun juga, Luoping benar. Situasi putranya telah mencapai titik kritis. Ramuan emas adalah sumber dari budidaya seorang kultifator. Setelah ramuan emas dihancurkan, orang yang mengolah diri sendiri akan segera mati. Saat menghadapi musuh, serangan utamanya adalah ramuan emas dan lautan kesadaran. Ramuan emas itu ada di pusar sang kultifator. Secara umum, menyerang ramuan emas pasti akan melukai navel. Namun, jika terdapat perbedaan kekuatan yang sangat besar, atau jika terdapat metode khusus, ramuan emas dari seorang kultifator dapat dicuri tanpa merusak navel. Inilah yang terjadi pada Luoping. Meskipun ada perbedaan besar antara budidayanya dan penguasa kota muda, dia melakukannya dengan bantuan metode khusus. Dia mengeluarkan ramuan emas tuan kota muda tanpa melukai pusar. Bahkan Niue di sampingnya mau tidak mau bertanya apa metode Luoping setelah melihatnya. Meskipun dia juga bisa melakukannya, apa kultifasi Luoping? Luoping hanya mengucapkan empat kata padanya, padatkan dan hancurkan tubuh. Saat suasana antara kedua belah pihak sedang mencekam, beberapa sosok muncul di sekitar mereka. Fu Yong dan yang lainnya lah yang bergegas. Melihat Luoping dan Yu Pengfei yang terhunus belati, lalu melihat situasi di belakang Yu Pengfei dan Niue di belakang Luoping, wajah Fu Yong sedikit jelek. Namun, dia adalah seseorang yang telah melihat banyak hal. Selain itu, dalam perjalanan ke sini, dia telah memahami situasinya melalui slip diok komunikasi dan slip diok komunikasi dari anggota kamar dagang. Oleh karena itu, dia berbicara langsung. Tuan kota kamu, Saudara Luo, kita semua berada di pihak yang sama. Mengapa kita harus membuat keributan besar seperti itu? Mengapa Anda tidak memberi saya muka dan menyelesaikan masalah ini dengan damai? Bukankah lebih baik kalian berdua mundur selangkah? Tuan kota Anda, Anda harus mempertimbangkan situasi Tuan kota muda. Saudara Luo, Anda juga harus mempertimbangkan konsekuensi dari masalah ini. Jika segala sesuatunya benar-benar mencapai tahap yang tidak dapat diubah, menurut saya itu bukan yang Anda inginkan, bukan. Fu Yong membujuk dengan ekspresi yang menyenangkan. Sebagai penjaga toko kamar dagang tander keren, orang lain tidak berani campur tangan dalam masalah ini, tetapi dia tidak memiliki beban apapun. Lagi pula, dengan seorang pendukung, dia punya hak untuk berbicara. Jadi itu penjaga toko Fu. Tentu saja, aku harus memberimu sedikit muka. Namun, kamu telah melihat situasinya sekarang. Ramuan emas anakku ada di tangan anak ini. Bagaimana kamu mengharapkan aku menyelesaikan masalah ini dengan damai? Kecuali dia menyerahkan ramuan emas itu kepadaku sekarang, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskannya sementara. Katamu Pengfei. Penjaga toko Fu, penyebab masalah ini bukan aku yang menghasutnya. Alasan mengapa masalah ini sampai pada tahap ini sepenuhnya adalah kesalahan putranya. Aku hanya mengatakan bahwa selama dia bersedia mengeluarkan 150 batu roh kelas atas, dia bisa secara alami mendapatkan kembali ramuan emas putranya. Hanya saja dia tidak mau melakukannya. Luoping berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Fu Yong mendengar ini, dia tahu bahwa keduanya masih berselisih. Namun, untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya dan bergegas ke ruang khusus, dia hanya bisa terus melakukan mediasi. Saya baru saja memahami penyebab masalah ini. Masalah ini memang disebabkan oleh Tuan Kota Muda. Tuan Kota Anda tidak akan menyangkal ini, kan? Menghadapi pertanyaan Fu Yong, Yu Pengfei sedikit ragu-ragu. Meskipun dia ingin menyangkalnya, begitu banyak kultifator di sekitar melihat bahwa putranya lah yang ingin menggunakan statusnya untuk memaksa Luoping menyerahkan semua harta di tubuhnya. Konflik tersebut hanya disebabkan oleh situasi di mana dia menyerang lebih dulu. Terlebih lagi, Fu Yong sudah mengatakan bahwa dia mengetahui penyebab masalah ini. Bahkan jika dia menyangkalnya, pihak lain tidak akan mempercayainya. Jika dia melakukannya, dia hanya akan kehilangan statusnya dan kepercayaan dari para penggarap diri tersebut. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Melihat Yu Pengfei setuju, Fu Yong melanjutkan, meskipun konflik disebabkan oleh Tuan Kota Muda, dia juga telah dihukum berat. Saya pikir itu cukup untuk memberinya pelajaran. Saudara Luo, bisakah kamu mundur selangkah? Demi aku. Saudara Luo, Tuan Kota Kamu adalah murid dari Aula Ungu Yang. Ini juga merupakan pengaturan dari Aula Ungu yang sehingga dia bisa menjadi penguasa kota di tempat ini. Aku tahu bahwa kamu tidak takut padanya, tetapi kamu punya untuk mempertimbangkan sekte Anda. Jika Aula Ungu yang ikut campur dalam masalah ini, sekte Anda tidak akan dapat melindungi Anda. Bahkan sekte Anda akan berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, Luo Ping menerima transmisi suara Fuyong. Baru setelah itu dia tahu bahwa Yu Pengfei sebenarnya adalah murid Aula Ungu Yang. Oke, kalau begitu aku akan memberikan wajah penjaga tokoh Fu. Selama dia mengeluarkan 50 batu roh bermutu tinggi, itu akan baik-baik saja. Setelah berpikir sejenak, Luo Ping membuat sedikit kelonggaran. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Fuyong masuk akal. Dia tidak bisa membawa masalah pada sekte tersebut. Terima kasih, Saudara Luo, karena telah memberi saya wajah. Tuan Kota Yu, karena Saudara Luo telah mengambil langkah mundur, bukankah Anda juga harus membuat janji? Fuyong berkata pada Yu Pengfei. Oke, saya berjanji tidak akan melanjutkan masalah ini untuk saat ini. Namun, jika terjadi sesuatu pada anak saya, saya tidak akan melepaskannya. Katamu Pengfei. Terima kasih, Tuan Kota Yu, karena telah memberi saya wajah. Kalau begitu, saya akan mengambil 50 batu roh bermutu tinggi ini atas nama Anda. Saudara Luo, ambillah. Fuyong langsung melemparkan tas ke tangan Luo Ping. Setelah mengambil tas itu, Luo Ping tidak melihatnya dan langsung melemparkan ramuan emas itu kepada Yu Pengfei. Setelah menerima ramuan emas, Yu Pengfei tidak ragu-ragu sejenak. Dia buru-buru berjalan ke sisi putranya dan dengan hati-hati menggunakan kemampuannya untuk mengembalikan ramuan emas ke pusarnya. Kemudian, dia terus-menerus memindahkan kinya ke dalam tubuh putranya untuk membantunya pulih dari luka-lukanya dan menstabilkan ramuan emas. Setelah beberapa saat, Yu Pengfei berhenti. Saat ini, kondisi putranya sudah stabil. Meski dia belum bangun, tidak ada masalah besar. Melihat Luo Ping, Fu Yong dan yang lainnya yang belum pergi, ekspresi Yu Pengfei berubah drastis. Pertama, dia menatap tajam ke arah Luo Ping. Kemudian, ketika dia menoleh ke arah Fu Yong, ekspresinya sedikit melembut dan dia menunjukkan senyuman terima kasih. Terima kasih, penjaga toko Fu, atas kebenaranmu. Aku akan mengingat ini dalam hatiku. Aku pasti akan mengunjungimu untuk berterima kasih di masa depan. Sekarang, aku perlu mengirim putraku kembali ke istana tuan kota. Aku akan mengambil milikku pergi dulu, katamu Pengfei. Tuan kota kamu terlalu sopan. Selamat tinggal, kata Fu Yong. Yu Pengfei membawa putranya dan dua penjaga lainnya dan langsung meninggalkan tempat itu. Saat ini, Fu Yong menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah Luo Ping. Saudara Luo, aku benar-benar tidak menyangka kamu berani menyinggung tuan kota. Kamu terlalu berani. Jangan bicarakan ini lagi. Ayo kembali ke toko dulu, kata Fu Yong. Jika bukan karena tuan kota muda yang ingin membunuhku dan mencuri hartaku, aku tidak akan melakukan ini. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Di toko kamar dagang tander keren, Luo Ping berkata dengan tenang. Ia pun mengamati empat orang lainnya yang muncul. Dia dapat melihat bahwa mereka bukanlah orang-orang sederhana. Ada mata dan telinga dari istana tuan kota di mana-mana di kota platform pengumuman. Agaknya, ketika Anda mengeluarkan rumput spiritual level 4, itu pasti menarik perhatian mereka. Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya, tetapi belum pernah ada orang yang melakukannya. Seperti kakak Luo yang bertindak begitu kejam dan tanpa keraguan. Itu benar-benar membuatku memandangmu dari sudut pandang baru, kata Fu Yong. Meskipun aku tidak ingin menimbulkan masalah, aku bukanlah orang yang mudah menyerah. Aku tidak bisa membiarkan orang lain menindasku dan tidak melawan. Aku tidak membunuhnya secara langsung karena dia adalah tuan kota muda. Kalau tidak, sekarang Luo Ping memikirkannya, dia masih merasa telah melepaskannya begitu saja dengan tidak membunuhnya. Jika dia tidak memiliki beberapa trik, dia takut dia akan mati di bawah kepungan beberapa self-kultivator tingkat menengah golden elixir. Pada akhirnya, meskipun dia berhasil membunuh beberapa penggarap diri ramuan emas dan para penjaga yang dibawa oleh tuan kota muda, hal itu juga membuat Luo Ping menyadari bahwa hati orang-orang itu jahat. Oleh karena itu, dalam keadaan marah, dia langsung menggunakan teknik penghancur tubuh energi kondensasi dan menggali ramuan emas tuan kota muda. Dari awal hingga akhir, dia tidak membiarkan Ni Yue mengambil tindakan karena dia tidak ingin menjadi orang lemah yang perlu dilindungi. Hanya ketika tuan kota Yu muncul di akhir, Ni Yue mengambil tindakan untuk menghalangi pihak lain. Melihat nada dan sikap Luo Ping saat ini, beberapa orang di ruangan itu memandangnya dengan ekspresi berbeda. Tidak diketahui apa yang mereka pikirkan, tapi mereka semua sepertinya tertarik pada Luo Ping. Ku bilang, kakak Luo, sepertinya kamu sebenarnya bukan pengecut. Aku, Lauren, mengagumi keberanianmu. Ini pria sejati. Pria yang berbicara dengan nada tidak ramah dan sangat tidak puas dengan kedatangan Luo Ping yang terlambat memuji keberanian Luo Ping dan bahkan mengacungkannya. 260. Ini, apakah hutan kabut jurang neraka? Selain Fuyong, ekspresi wanita itu berubah drastis. Melihat hutan yang diselimuti lapisan kabut, dia telah kehilangan ketenangan aslinya. Kecuali Fuyong dan Tuan Ning, yang lainnya, termasuk Luo Ping, sangat berhati-hati, memandangi hutan di depan mereka. Tanpa diingatkan Fuyong, mereka semua telah mengatur batas pelindung di luar tubuh mereka. Ya, itu adalah hutan kabut abis. Ruang khusus ditemukan di sini. Maju sejauh 20 mil lagi, dan Anda akan mencapai tujuan. Namun, sebaiknya semua orang mengikutiku dengan cermat. Jika tidak, jika kamu jatuh ke dalam jurang kematian atau rawa, kamu akan mendapat masalah besar. Ingat, semakin dalam kamu masuk, semakin tebal kabutnya. Kamu harus menjaga pelindungmu setiap saat untuk mencegah kabut menyerang tubuhmu. Saat ini, Fuyong juga mulai memperingatkan Luo Ping dan yang lainnya. Bagaimanapun juga, hutan kabut jurang neraka terkenal berbahaya. Bahkan dengan kultifasi Niyue, dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera, apalagi yang lain. Melihat mereka mengangguk, Fuyong memerintahkan untuk berangkat. Sebelumnya, Luo Ping dan yang lainnya dikirim langsung ke tempat ini melalui rangkaian transmisi di ruang rahasia di bawah kamar Fuyong. Sebelumnya, Luo Ping dan yang lainnya tidak mengetahui tujuan perjalanan ini. Baru setelah mereka keluar dari barisan transmisi dan melihat pemandangan di depan mereka, mereka tiba-tiba menyadarinya. Hutan kabut neraka terletak di persimpangan istana ungu yang dan kuil roh void. Itu selalu menjadi tempat yang sangat berbahaya. Bahkan pembangkit tenaga listrik kuil roh void dari istana ungu yang, yang juga merupakan sekte kelas 2, tidak berani masuk sesuka hati. Jurang kematian, rawa, dan kabut miasma adalah tiga simbol besar hutan kabut jurang neraka. Itu juga merupakan tiga tempat mematikan yang menyebabkan banyak petani menjadi pucat saat menyebutkannya. Dengan kata lain, siapapun yang memasuki hutan kabut neraka pasti akan menghadapi tiga hal ini. Setelah Fuyong selesai berbicara, dia mengeluarkan manik bundar dan melemparkannya ke udara. Manik bundar itu seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya putih menyilaukan, menyebarkan kabut di sekitarnya dalam sekejap. Jarak pandang di sekitar mereka segera meningkat tiga kali lipat. Mereka telah mencobanya sebelumnya. Di sini, Indra jiwa tidak berpengaruh sama sekali. Begitu bersentuhan dengan kabut, ia langsung tertelan. Mereka hanya bisa mengandalkan mata telanjang untuk melihat jalan. Ayo pergi. Ingatlah untuk berhati-hati terhadap kabut. Fuyong mengingatkan mereka sekali lagi sebelum mengikuti manik bundar yang perlahan naik ke udara. Luoping dan yang lainnya juga mengikuti setelahnya. Penjaga tokoh Fu, ini pasti mutiara penghindar racun, kan? Wanita itu bertanya. Benar, itu adalah mutiara penghindar racun. Mata rekan Daoisu memang setajam obor. Fuyong menjawab sambil tersenyum. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya memiliki mata yang tajam. Namun, harta langka dan istimewa semacam ini seharusnya unik untuk pemuja dupa surgawi di Tenggara. Saya tidak menyangka bahwa penjaga tokoh Fu akan mampu melakukannya. Dapatkan itu. Tampaknya kekuatan kamar dagang mulia Anda benar-benar mengagumkan. Wanita itu memuji. Rekan Daoisu, kamu salah. Saya tidak membelinya. Saat itu, saya secara tidak sengaja membantu seorang murid dari kultus dupa surgawi. Dia memberikannya kepada saya sebagai hadiah untuk berterima kasih kepada saya. Jika tidak, sesuai dengan aturan dari pemuja dupa surgawi, akan sangat sulit bagiku untuk membeli mutiara penghindar racun ini. Fu Yong menjelaskan. Bagaimanapun, dia selalu bertanggung jawab atas cabang barat laut. Sangat sulit baginya untuk berhubungan dengan Heavenly Incense Order di Tenggara. Selain itu, Ordo dupa surgawi memiliki peraturan yang sangat khusus. Sangat sulit bagi masyarakat awam untuk membeli barang-barangnya. Sekte wewangian surgawi. Mungkinkah sekte itu menghususkan diri dalam mengembangkan penangkal segala jenis racun aneh? Lu Woping bertanya. Keterampilan penawar Heavenly Incense Order adalah yang terbaik di domain budidaya. Obat mujarab dan senjata yang mereka kembangkan untuk menangani segala jenis racun aneh juga didambakan oleh orang-orang. Namun, sangat sulit untuk membelinya. Mereka. Fu Yong menjunjung tinggi perintah dupa surgawi. Namun, dia agak tidak berdaya menghadapi sulitnya membeli harta mereka. Mengapa begitu sulit untuk membelinya? Lu Woping agak bingung. Dia tidak tahu apapun tentang situasi ini. Ai, Saudara Luo, aku tahu tentang ini. Dikatakan bahwa Ordo Dupa Surgawi mempunyai peraturan. Setiap orang yang mengembangkan diri sendiri yang ingin membeli ramuan dan senjata mereka harus membunuh murid gunung racun surgawi. Kalau tidak, maka tidak akan terjadi. Tidak peduli berapa banyak batu roh yang kamu punya. Pria yang memuji keberanian Lu Woping buru-buru berkata. Melalui perkenalan Fu Yong, Lu Woping sudah mengetahui bahwa orang tersebut bernama Rangkai. Dia bukan seorang kultifator mandiri dari wilayah Istana Tru yang barat laut. Sebaliknya, dia berasal dari daerah tetangga, yaitu wilayah utara. Dikatakan bahwa sektenya adalah sekte kelas 2. Meskipun Rangkai adalah murid luar, karena kecepatan kultifasinya yang cepat, dia tetap dihargai. Kali ini, dia diutus untuk mendapatkan pengalaman. Dengan bantuan susunan transmisi sekte, dia langsung memilih arah barat laut. Kini, dia sudah mendapatkan pengalaman selama hampir setengah tahun. Baru kemudian dia bertemu Fu Yong dan dibujuk untuk bergabung dalam operasi ini. Adapun pria jangkung, dia dipanggil, King Cheng Si. Asal-usulnya juga tidak sederhana. Dia adalah penerus Gunung King Tuo. Meskipun dia berada di wilayah barat laut, dia tidak berada di bawah kendali apapun. Ini karena Gunung King Tuo bukanlah sebuah sekte sama sekali. Itu hanyalah wilayah yang ditempati oleh seorang penggarap nakal. Namun, bahkan sekte kelas 2 terdekat pun tidak dapat menundukkannya. Inilah sebabnya mengapa ini menjadi tempat misterius yang ditakuti sekaligus membuat penasaran orang. Rumor mengatakan bahwa sekte kelas 2 terdekat telah mengirim Grand Elder Dong Surialem tahap awal ke King Cheng Si ketika mereka merasa sulit untuk menaklukkan Gunung Kura-Kura Hijau. Namun, tubuh tetua agung dihancurkan oleh Guru King Cheng Si, leluhur King Tuo, yang berada pada tahap akhir alam kehidupan surgawi. Hanya roh primordialnya yang lolos. Setelah ini, sekte kelas 2 tidak mengirim ahli lagi ke Gunung King Tuo. Lagi pula, bahkan di sekte kelas 2, tidak banyak pakar alam Dong Su. Mereka juga harus waspada terhadap sekte kelas 2 lainnya. Mereka benar-benar tidak sanggup kehilangannya. Wanita itu, Yu King, sama dengan Luo Ping. Dia juga berasal dari sekte kelas 3 di bawah yurisdiksi Istana Matahari Ungu, Pavilion Asap Fantasi. Namun, Pavilion Asap Fantasi jauh lebih kuat daripada sekte Kong Ming dan berada di area ke-6. Luo Ping tidak tahu banyak tentang Pavilion Asap Fantasi. Dia hanya mendengar bahwa mereka pandai menggunakan ilusi dan mengendalikan air. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Gunung Racun Langit. Mengapa mereka harus membunuh murid-murid Gunung Racun Langit? Luo Ping bertanya lagi. He he, aku tidak tahu detailnya. Bagaimanapun, selalu ada konflik antara kedua sekte. Itu sebabnya ada aturan seperti itu. Namun, tidak mudah untuk membunuh murid-murid Gunung Racun Langit. Lagi pula, teknik racun dari Sky Poison Mountain sama dengan teknik detoksifikasi dari sekte Dupa Surgawi. Mereka adalah yang terbaik di domain budidaya. Kultifator biasa tidak berani memprovokasi mereka. Tentu saja, Rankai tidak mengetahui tentang keluhan antara kedua sekte tersebut. Bagaimanapun, mereka berjauhan satu sama lain. Namun, dia masih mengagumi teknik racun dari Sky Poison Mountain. Jadi begitu, kata Luo Ping. Oh, ngomong-ngomong, penjaga Tokofu, konon ada tiga bahaya di jurang hutan kabut, jurang kematian, rawa, dan kabut beracun. Apa istimewanya mereka? Mengapa begitu banyak ahli mengubah ekspresi mereka ketika berbicara tentang mereka? Lagi pula, dia belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Terlebih lagi, dia tidak sengaja mencoba memahaminya sebelumnya. Oleh karena itu, Yu King sangat penasaran dengan tiga bahaya di jurang hutan kabut. Fuyong berjalan di depan, diikuti oleh Tuan Ning dan Rankai. Di belakang mereka ada King Chengzi dan Yu King. Luo Ping dan Ni Yue berada di belakang kelompok. Lagi pula, di mata semua orang, seseorang yang bisa menjadikan City Lord Yu, ahli tahap jiwa esensi tahap awal, rasa takut setidaknya harus menjadi ahli tahap jiwa esensi tingkat menengah. Setelah mendengar pertanyaan Yu King, Fuyong melihat ke jalan di depannya dan menemukan masih ada jarak sebelum mereka tiba di tempat tujuan. Baru setelah itu dia menjawab pertanyaannya. Ketiga bahaya di tempat ini bisa dikatakan memiliki kekuatannya masing-masing. Karena keterkaitannya, jurang hutan kabut disebut jurang kematian. Bentuknya tidak tetap, dan lokasinya tidak tetap. Letaknya dia keadaan pergerakan yang konstan. Sangat mustahil untuk diwaspadai. Setelah seseorang tersedot ke dalamnya, hampir tidak ada kemungkinan untuk keluar. Tidak ada yang tahu di mana ujung lain dari jurang kematian, karena semua kultifator yang tersedot tidak pernah muncul di domen budidaya lagi. Hai! Semua orang menghirup udara dingin. Bahaya yang tidak diketahui seperti ini adalah yang paling menakutkan. Fuyong tidak peduli dengan reaksi mereka dan terus menjelaskan. Rawa di sini tersebar sangat padat. Terdapat kekuatan yang kuat di rawa-rawa yang dapat mengikat lebih dari separuh budidaya petani mandiri. Apalagi rawa-rawa tersebut sangat lengket. Bahkan untuk terbang pun sulit. Dapat menahan pemotongan senjata spiritual biasa. Apa, bisakah ia menahan pemotongan senjata spiritual? Kata Yu King terkejut. Jika itu masalahnya, maka sifat lengket dari rawa-rawa di sini benar-benar menantang surga. Lagipula, serangan senjata spiritual begitu kuat sehingga bahkan ahli tahap jiwa esensi pun harus berhati-hati saat menghadapinya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi para penggarap diri tanpa senjata spiritual untuk melepaskan diri dari belenggu rawa. Bahkan jika mereka ingin meninggalkan tubuh dengan jiwa yang baru lahir, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka dapat menahan erosi dari alam liar. Kabut di sekitarnya. Ketika racun tersebut masuk ke dalam tubuh seorang penggarap, ia akan segera memblokir meridian dan titik akupuntur di seluruh tubuh, sehingga menyulitkan penggarap untuk mengoperasikan seni budidaya dan esensi sejati mereka. Akan sulit bagi penggarap untuk menggunakan budidaya mereka seni. Namun, jiwa penggarap yang baru lahir masih menjadi ancaman racun terbesar. Selama jiwa yang baru lahir terkontaminasi oleh kabut, jika tidak dihilangkan tepat waktu, lambat laun jiwa tersebut akan terkikis oleh kabut beracun dan akhirnya menjadi bagian dari kabut beracun. Inilah bahaya dari ketiga bahaya tersebut. Saya yakin Anda semua memiliki pemahaman yang jelas tentang hal itu. Setelah Fuyong selesai, dia menemukan tidak ada respon dari belakang. Dia tahu mereka pasti terkejut. Bagaimanapun, jiwa baru yang telah mereka kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya pada akhirnya berubah menjadi gumpalan kabut beracun. Tidak ada yang bisa menerimanya. Penjaga Tokofu, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? King Chengzi, yang selama ini diam, bertanya saat ini. Saudara King Chengzi, kamu menganggapku terlalu tinggi. Bagaimana aku berani datang ke sini dengan kekuatanku? Ini adalah hal-hal yang dikatakan oleh para petinggi kamar dagang kepada kami beberapa waktu lalu. Mereka ingin kita lebih berhati-hati dan lebih aman di hutan kabut jurang neraka. Fuyong berkata sambil tersenyum. Tujuannya ada di depan kita. Ayo cepat. Tuan Ning, yang selama ini diam, berkata saat ini sambil menunjuk ke depan mereka. Mendengar ini, semua orang menoleh dan sudah bisa melihat sosok kabur. Ada juga tirai cahaya penghalang yang bersinar, yang agak mencolok di tengah kabut. Terima kasih telah menonton!